Alhamdulillah, terima kasih Pak Munzir. Saya temannya Pak 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 Oren. Edam Sakti. Oh Pak Edam. Pak Edam Pak. Iya, iya, iya. Saya S2 sama Pak Edam dulu Pak waktu itu. Oh dengan Pak Edam. Sama gudang atau rayap Pak? Pak Munzir. Saya pimpin saya waktu itu Pak Aunu Pak. Pak Aunu sama Pak Martono. Oh masih lama, sudah lama sekali ya. Pak Martono juga sekarang. Gimana? Tahun 1991 Pak BP saya waktu di S2. Iya, iya, saya juga baru lulus S2. Pak Wen ini adik tingkat saya nih Pak. 1992 dia masuk ini Pak Wen. Oh begitu. Pak Aunu sudah pensiun Pak Aunu tahun ini? Pak Udo saya pensiun Pak ya. Tahun ini pensiun. Sama Bu Meti. Bu Meti juga tahun ini pensiun. Sangkatan Pak Udo Bu Meti. Ya Alhamdulillah kan masih segar Pak ya Pak. Masih, masih. Pak Sumartono pun juga masih sehat Pak. Usia sudah segar. Alhamdulillah Pak. Mertono ya. 90 tahun kalau enggak salah tahun ini. Ya Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. Maaf Ibu sekarang sudah pas jam 10 Ibu. Mana Pak Dekan? Ya boleh Ibu Miss kita ini kan. Kita mulai ajar Bu. Pak Sertiko kan sudah ada nih sama Pak Nazri. Bu Murma Idlis. Kita mulai ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan lain-lain sebagainya. Jadi kita punya kesempatan untuk berserat turahmi. Mungkin dengan teman-teman yang sudah bertebaran di Indonesia ini. Kemudian selawat beri salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Jika pada bulan Mei yang lalu kita sudah melaksanakan kuliah tamu dengan Pak Agus Anggara. Itu tentang pengelolaan hama tikus. Terutama pada tanaman budidaya padisawah kemarin. Nah pada kali ini kita akan berdiskusi tentang bioekologi dan pengelolaan burung-burung hama. Pada kesempatan ini kita telah menghadirkan dua orang narasumber yang berkompeten di bidangnya. Yang pertama yang terhormat Asosiatif Profesor Dr. Swastiko Priyambodo. Beliau adalah dosen pada Departemen Proteksi Tanaman Institut Pertanian Bogor. Kemudian yang kedua yang terhormat Bapak M. Nazri Jandra MSC. Beliau adalah dosen pada jurusan biologi Universitas Andalas. Alhamdulillah mereka berdua adalah pakarnya yang kita ajak ke sini. Dan saya sendiri Mai Syahrawati insya Allah akan memandu pelaksanaan visiting lecture atau kuliah tamu kali ini sampai selesai nantinya. Jadi kita memang membuat simple acaranya, tidak terlalu banyak seremoni karena memang kita ingin fokus kepada materi yang akan disampaikan nanti. Sekedar informasi kepada narasumber, Bapak-Ibu sekalian, serta adik-adik semua, bahwa peserta yang mendaftar lewat link registrasi yang kita bagikan lewat flyer, itu ada sekitar 172 orang yang mendaftar. Terutama adalah dari mahasiswa yang mengambil mata kuliah Proto Bratahama pada semester ini. Kemudian ada dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Ada dari Lampung, ada dari Muria Kudus, ada juga dari Papua ini Pak. Dari dinas-dinas pertanian, ada dari Balai-Balai. Ada juga yang mendaftar atas nama petani. Nah ini pasti petani milenial ini. Karena dia mampu memanfaatkan perkembangan teknologi berupa Zoom kali ini. Untuk peserta sekalian yang hadir pada ruang Zoom kali ini, biasanya kalau kita mengikuti acara online seperti ini, ada tiga pertanyaan yang selalu timbul di room chatnya. Pertama adalah link presensi, yang kedua adalah materi, dan yang ketiga adalah sertifikat. Nah perlu kami sampaikan di awal ini bahwa link presensi akan di-share oleh Panitia di pertengahan acara nanti. Kemudian yang kedua materi sama sertifikat itu akan dibagikan via email kepada peserta yang telah mengisi link presensi nantinya. Jadi itu informasi awal yang ingin kami sampaikan kepada peserta semua. Bapak, Ibu, dan adi-adi sekalian, sebagai pembuka kita mintakan sambutan dari dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas kepada Bapak Dr. Insinyur Munzir Busniah MSI, kita persilakan. Silakan Pak Dekan. Ya, ya, terdengar suaranya, Bu Mis, ya. Ya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang kita hormati Bapak Narasumber kita dalam rangka visiting lektor pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Dr. Insinyur Swastiko Priambodo MSI. Beliau si hari-hari dari Departemen Proteksi Tanaman Institut Pertanian Bogor, IPB University. Kemudian Bapak M. Nazri Janra, SSI, MSC. Si hari-hari setelah pengajar di jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Andalas. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Fakultas, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Jurusan di lingkungan Fakultas Pertanian, Bapak Ibu Kaprodi, dan Bapak Ibu Kepala Laboratorium, Bapak Ibu Guru Besar, Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang disebutkan oleh Ibu Maisyarawati. Tadi hadir dari berbagai instansi, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dinas, dan sebagainya, mulai dari ujung barat Indonesia sampai juga tadi ke Papua. Bapak Ibu sekalian, pertama dan usama sekali kita panjatkan puji dan syukur kita kira Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mempertemukan kita secara online pada pagi hari ini dalam rangka visiting dokter jurusan hama dan penyakit tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Kemudian selawat dan salam kita peruntukkan untuk Nabi Besar kita, Muhammad SAW, Muhammad SAW, Muhammad SAW, Muhammad SAW, Muhammad SAW, beliau merupakan seolah taulatan bagi kita semua. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak-Bapak Narasumber kita, Bapak Dr. Insinir Swastiko, Priambodo, dan Bapak M. Nazra Janra, SSI MSC, yang telah berkenan untuk menjadi dosen tamu kita di Fakultas Pertanian Universitas Andalas pada pagi hari ini, khususnya di jurusan hama dan penyakit tumbuhan. Dan juga kami sampaikan selamat dan sukses kepada jurusan hama dan penyakit tumbuhan yang telah mengadakan acara visiting lecture ini. Di sela-sela kesibukan beliau, khususnya Pak Dr. Swastiko, dan juga Pak Nazri, bersedia berbagi ilmu bersama kita pada pagi hari ini. Apalagi ini tentang biologi dan pengelolaan hama burung. Kalau kita di hama dan penyakit ini, biasanya kita bergelut kalau hama itu dengan serangga, tapi pada pagi hari ini kita bicara tentang burung yang menjadi hama pada tanaman. Saya kira ini suatu hal yang sangat menarik. Dan ini akan memberi pencerahan kepada kita semua bagaimana peran burung itu sebagai hama di dunia pertanian. Oleh karena itu, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Swastiko dan Pak Nazri untuk berbagi ilmu bersama kita pada pagi hari ini. Juga terima kasih pada Ibu Mendarator, Ibu Dr. Masyarawati, dan juga kepada Pak Yunisman yang selalu mengawal tentang hama-hama invertebrata, hama-hama yang bertulang belakang di apa ini, di jurusan hama dan penyakit tumbuhan. Karena itu, kita ucapkan kepada Pak Yunisman. Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, juga terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kajur APT, Ibu Profesor Dr. Nur Bailis, yang selalu menginisiasi hal-hal baru di fakultas kita ini. Ini visiting lecture, saya kira ini suatu kegiatan yang baru, yang perlu kita apakan, perlu kita agendakan secara berkala. Apalagi dengan kondisi pandemi ini, kita sangat mudah mengundang siapa saja untuk hadir secara online di fakultas kita ini. Seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, kita laksanakan visiting lecture ini, mudah-mudahan memberi manfaat dan memberi pencerahan kepada kita semua. Secara bersama-sama kita buka kegiatan ini dengan membacakan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian saja wabilahi taufiq waddaya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 Terima kasih kepada Bapak Dekan yang selalu memberikan support luar biasa kepada kami untuk mengadakan berbagai macam kegiatan termasuk acara visiting lecture pada pagi ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita mulai saja pemberian materi pertama kita akan disampaikan oleh Bapak M. Nazri Jendra SSIMSJ tentang bioekologi burung-burung hama. Nah, sebelum kita mempersilahkan beliau untuk memaparkan materi yang telah beliau persiapkan, saya sampaikan dulu sedikit ringkasan biodata beliau. nama beliau M. Nazri Jendra itu kita biasa memberikan sapaan akrab kepada beliau dengan Pak M. Jadi kita panggilnya Pak M saja. Kemudian beliau adalah dosen pada jurusan biologi Ehnipa Universitas Andalas. Bidang keahlian beliau adalah biodiversitas dan identifikasi burung. Kemudian beliau menyelesaikan, dua kali ini menyelesaikan masternya. Jadi master pertama dia selesaikan pada Integrated Natural Resources Management Pasca Serjana Universitas Andalas dikerjasama dengan luar negeri tahun 2007. Kemudian master yang kedua diselesaikan pada Biology Science Kansas University Lawrence USA pada tahun 2014. Kemudian beliau Pak M ini banyak terlibat dalam kerjasama-kerjasama penelitian tentang burung sejak tahun 2009 baik kerjasama di dalam negeri maupun di luar negeri beberapa yang tercatat kemarin beliau kerjasama dengan Jerman Sweden Filipina dan Jepang. Kemudian beliau sudah banyak mempublikasikan hasil penelitian beliau pada jurnal-jurnal terutama jurnal-jurnal internasional kemudian beliau juga sudah menerbitkan tiga buku ilmiah populer yang bisa kita nikmati bersama mungkin nanti Pak M membuka bocorannya sedikit kemudian demikian informasi ringkas tentang beliau kita persilahkan Pak M untuk memaparkan materi yang telah beliau persiapkan Putri Wulandari silahkan disiapkan share screen ya oke tes tes bisa dibantu share screen ya bu saya saya online dari rumah dengan HP saja karena Zoom saya tidak bisa install di laptop bentrokan dia dengan MS Team yang sudah duluan di install di sana kita di Unan ada lisensi untuk MS Team jadi ketika saya tidak tahu kenapa mungkin karena laptopnya juga sudah tua minta diganti sebenarnya oke mungkin sembari menunggu sembari menunggu saya mungkin ini dulu deh mengucapkan terima kasih kepada Bok Mai dan timnya yang sudah ini mungkin sudah memberikan kesempatan mungkin lebih tepatnya menodong mungkin awalnya ini mungkin karena semina kuliah kemudian skopnya lebih besar jadi mudah-mudahan saya bisa cukup untuk menyampaikan materinya dengan baik kemudian saya juga terima kasih kepada Bapak Dekan Pertanian Bapak Dr. Munzir Busnia kemudian juga kepada seluruh hadirin yang ada hari ini termasuk berbagai pihak dari dalam dan luar Universitas Andalas oke juga tidak lupa kepada Bapak Dr. Swastiko Priambodoh terima kasih Bapak sudah bareng-bareng berdua oke mungkin kita langsung aja mulai biar tidak terlalu lama untuk apanya jadi bioekologi burung-burung hama nah saya akan mungkin untuk presentasinya saya akan bagi menjadi tiga bagian itu yang pertama kita sedikit mengenal dulu tentang burung atau Aves kemudian bagaimana burung sebagai hama hubungannya dengan manusia dalam konteksnya sebagai hama dan kemudian pengendalian dan konservasinya pengendalian ini mungkin saya padankan dengan konservasi karena selaku orang biologi walaupun sehama-hamanya burung saya tetap tidak ingin burung dibasmi makanya mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa pengendalian dan konservasi itu satu bagian seperti itu tapi mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya dengan baik untuk bagian ini karena mengendalikan burung hama saya belum pernah kalau membunuh burung saya sering beberapa kali karena ini untuk keperluan spesimen tapi untuk membasmi dalam jumlah besar saya belum pernah jadi mungkin mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ini cukup memenuhi nanti oke berikutnya oke kita masuk dulu sekilas mengenai burung atau apes jadi mungkin ini mengulang-ulang kaji aja biar kita sama satu visi lah tentang apa sih burung itu oke next nah ini ciri-ciri utamanya kita semua pasti tahu dia berdarah panas pastinya karena dia suhu tubuhnya itu mandiri dia bisa mengendalikan suhu tubuhnya sendiri dengan pertama dengan metabolisme yang tinggi kemudian dengan bulunya dan juga ada beberapa mekanisme lainnya untuk menjaga suhu tubuh tetap tinggi kemudian pastinya dia punya bulu nah ini satu-satunya menjadikan pembeda dia dari hewan vertebrata lain rahang berparuh tapi tidak bergigi nah yang rahang berparuh ini yang mungkin membedakan dia dengan juga termasuk membedakan dengan kelompok vertebrata yang lain walaupun nanti di mamalia juga ada satu mamalia paling primitif yaitu monotremata atau platipus itu dia punya paruh juga tapi dia kalau tidak salah ada giginya nanti di sana kemudian berbiak dengan bertelur ini trait yang dibagi dengan kelompok vertebrata yang lain tapi tangkang telur pada burung itu lebih keras dibandingkan dengan telur-telur pada reptil atau pada mamalia monotremata tadi metembolismenya tinggi dan akibatnya itu suhu tubuhnya juga tinggi kalau kita pegang burung yang ketika kita kalau kita punya kesempatan di lapangan dan dapat menangkap burung liar itu kalau kita pegang tubuhnya itu sangat hangat sekali sekitar 39 atau 40 derajat celcius kalau di manusia itu sudah demam tapi kalau pada burung itu suhu normalnya jantung beruang empat dan tulangnya kuat tapi berongga nah ini fitur yang sangat penting sekali terutama untuk burung yang punya kemampuan terbang dia harus kuat tapi juga harus ringan itu dia yang penting yang kalau dari segi ukuran itu yang paling kecilnya itu adalah kolibri helena atau melisuga helenai itu yang di atas yang berwarna biru dan yang paling besar itu adalah burung ontas trutiocamelus yang ada di Benua Afrika itu tingginya bisa sampai 2,75 meter sedangkan yang kolibri ini hanya 5 cm ukurannya jadi bisa kurang dari itu jadi sangat kecil sekali oke berikutnya ini ciri-ciri berikutnya yaitu umum bisa terbang jadi kecuali tentunya ada beberapa tadi seperti burung ontas tapi pada umumnya burung bisa terbang dengan ekstremitas depan atau lutungkai depannya itu sudah berubah menjadi sayap yang dibantu dengan adanya bulu-bulu nah ini yang nanti bisa juga kita pakai sebagai alat untuk mengenali burung dan kemudian membedakan antar jenisnya karena masing-masing burung nanti sayapnya berbeda bentuk berbeda warna dan juga berbeda jumlah lainnya kalau yang sekarang kita lihat itu yang warna merah yang apa itu adalah sayap bulu sayap primer kemudian yang biru itu sayap sekunder dan persiernya kemudian ada juga penutup-penutupnya penutup sayap kecil penutup primer kecil dan sebagainya juga ada bulu-bulu skapular atau bulu-bulu yang tumbuh di sekitar area ketia atau perlekatan lung ke depan nah ini bisa semuanya kita pakai untuk menjadi pembeda bagi burung tapi overallnya secara umum ini adalah ciri-ciri dari seekor burung berikutnya sedikit tentang evolusinya orang bilang bahwa burung merupakan bentuk evolusi dari reptil jadi ada dua teori sebenarnya yang menyatakan burung ini berasal dari reptil yang melayang atau dari reptil teropot yang berlari jadi ada dua teori sebenarnya yang menjelaskan tentang itu tapi kedua-dua teori sama-sama kuat karena sama-sama punya bukti fosil tapi yang jelas dalam rangkaian perkembangan fosil itu yang bisa dilihat itu adalah adanya perkembangan paruh dari mulai dari bentuk moncong biasa pada reptil kemudian berubah makin apa sepertinya terlihat seperti itu walaupun masih banyak kita yang belum bisa menerima bahwa ada teori saya juga termasuk yang tidak begitu saja menerima teori evolusi seperti itu tapi ada pada rangkaian apa pada rangkaian perubahan-perubahan bentuk paru kemudian juga perubahan bentuk tulang ekor nah itu yang dua hal yang paling nyata yang bisa dilihat pada mulai dari fosil yang paling awal yaitu archaipteric lithographica sampai yang Confuciusnis sangtus yang ditemukan di Cina kalau archaipteric ini ditemukan di Eropa di Bavaria kalau saya tidak salah ini masih sangat primitif sekali lebih berat ke reptilnya tapi kalau pada Confuciusornis Confuciusornis ini sorry tulisnya ribet ini sudah lebih berat ke burung jadi tulang pigostil atau tulang tulang ekornya itu sudah bisa disikapkan jadi artinya ini mereka sudah bisa terbang lebih mandiri kalau pada archaipteric itu dia hanya melayang tapi pada yang fosil yang belakangan ini dia sudah bisa nyaris terbangnya itu sempurna karena dia punya pengendalian pada tulang ekor yang artinya dia bisa mengendalikan bulu ekornya saat terbang jadi saat terbang itu bukan hanya sayap yang diperlukan tapi juga ekor karena ekor adalah pengendali utama kemana arah terbangnya kalau sayap itu untuk mengangkat tubuh tapi ekor untuk mengendalikan kemana terbangnya nah ini yang nanti yang burung-burung ini yang merupakan penyusun istilahnya burung-burung zaman kurba yang sekarangnya yang sudah terdiversifikasi sangat banyak sekali ini tergantung mazhab apa yang Anda anut kadang ada yang bilang ordo burung itu kalau tidak salah 28 ada juga yang bilang 32 atau 30 berapa gitu saya lupa jadi ada ordo-nya atau bangsanya nah itu nanti akan dibedakan masing-masing oleh ciri-cirinya nanti sebagian dari ini mungkin nanti akan kita bahas juga karena kaitannya nanti dengan mana yang kira-kira bersifat hama nanti bagi pertanian berikutnya ini lagi ciri-ciri utama utama burung itu dia bertelur biasanya burung membuat sarang untuk meletakkan telur dan mengeraminya walaupun nanti juga ada yang tidak membuat sarang ada beberapa contoh seperti misalnya penguin itu dia tidak membuat sarang tapi telur hanya diletakkan di atas permukaan kaki kakinya ditautkan antara dua apa itu sebagian besar penguin seperti itu dan telur diletakkan antara lapak kaki dengan badan bawahnya sarang tidak begitu ada ada juga burung yang bersifat parasit jadi dia tidak membuat sarang tapi dia meletakkan telurnya di sarang burung lain untuk nanti dibesarkan dan diberi makan oleh yang punya sarang nah biasanya setelah dirami dalam jangka waktu tertentu telur akan menetas jadi anak dan dibesarkan nanti tergantung ukurannya juga biasanya waktu pembesaran anak itu akan berbeda-beda masing-masing jenis makin kecil burungnya biasanya itu makin sebentar masa pembesaran anaknya telurnya juga makin banyak dan masa pengarmanya juga makin sebentar tentu akan berbalik dengan ukuran yang besar oke berikutnya untuk intelijensi burung mungkin banyak yang tidak berkembang intelijensi maksudnya tidak begitu cerdas tapi ternyata ada juga burung yang cerdas dan kita mungkin sudah kenal sebagian dari mereka itu gagak dan burung-burung paru bengkok terutama burung kea namanya dan satu lagi nuri saya lupa namanya nuri yang berwarna abu-abu ini mereka disebut cerdas bukan karena bisa menirukan suara atau apa tapi mereka bisa problem solving mereka bisa memecahkan masalah terutama terkait dengan makanan dan mereka bisa membuat alat yang tidak yang bisa mereka sesuaikan dengan kebutuhan untuk mendapatkan makanan oke ini banyak sekali videonya di youtube untuk melihat bagaimana gagak memecahkan masalah terkait dengan makanan burung kea ini dan burung nuri ini untuk mencari makanannya dan bisa kita lihat bahwa mereka hampir setara kemampuan kecerdasan itu dengan primata makanya dibilang burung-burung yang cerdas ini jadi tidak tidak semua tapi hanya beberapa ini yang menurut penelitian karena sudah diteliti mereka punya intelijensi seperti ini oke berikutnya burung dan manusia kita sudah tahu bahwa sejak awal manusia mulai membentuk kebudayanya burung itu adalah salah satu yang ikut dipengaruhi antara lain melalui proses-proses domestikasi contoh yang paling apanya itu ayam dan ini merpati tapi saya ambil contohnya merpati aja mungkin yang paling apa ini yang saya tampilkan gambar di sini itu adalah kolomba litia semuanya sama jenisnya tapi bentuk tubuhnya berbeda-beda ada yang merpati balap ada yang merpati jakobin ada merpati yang apa yang macam-macam punya bulu seperti apa puter ventel dan sebagainya oke burung juga sudah menjadi seperti ini teman bagi manusia hobis atau apa gitu mereka apa memelihara burung untuk dimati kicauannya jadi kita bisa bilang bahwa semenjak zaman dahulu kala sejak manusia masih tinggal di gua itu burung sudah akrab dengan kapanya jadi kita bisa menemukan di apa di lukisan-lukisan gua itu burung juga termasuk sebagai relik yang dilukis di gua kalau kita lihat pada huruf-huruf hero orang Mesir apa ya hero glip namanya kalau nggak salah ada juga banyak karakter-karakter yang berdasarkan kepada burung nah itu membuktikan bahwa burung itu juga sudah menjadi bagian dari kebudayaan manusia oke next burung juga sudah digunakan banyak sekali oleh manusia untuk berbagai kepentingan yang paling tentunya itu makanan baik dagingnya telurnya juga bahkan pada beberapa jenis itu bulunya juga dipakai sebagai insulator atau bahan penghangat bisa pada bantal bisa pada jaket bisa pada sleeping bag ini bagi yang sering ke lapangan ini jaket dan sleeping bag dengan menggunakan bulu-bulu angsa atau iti ini itu tergolong sebagai yang cukup baik karena hangat dipakai di tempat yang dingin atau di misalnya kayak di gunung atau semacamnya kemudian juga guano dari burung terutama untuk burung yang tinggal di pulau-pulau lepas pantai ini banyak yang dipanen sebagai pupuk jadi guanonya itu setara dengan guano kelelawar yang biasa hidup di goa oke jadi di pulau-pulau tertentu terutama di pertengahan di tengah-tengah samudera pasifik dan atlantik itu bisa ada pulau-pulau kecil yang sering menjadi habitat bagi ratusan ekor burung burung air itu biasanya tumpukan fesisnya sudah sangat tinggi sekali bisa kadang sampai 2 meter saking menumpuknya sudah lama dan itu sering dipanen orang untuk dijual sebagai pupuk dengan harga yang tinggi dan tentunya juga kita sudah mendengar istilahnya yang namanya beer watching atau menonton mengamati burung ini salah satu hobi dan bahkan sekarang sudah menjadi cabang tersendiri dari ekoturisme namanya afi turisme jadi turis cabang-cabang wisata yang dikembangkan khusus untuk mengamati burung di Sumatera Barat mungkin belum banyak berkembang walaupun saya sudah pernah menemani beberapa orang teman dari teman asing yang ini melihat mengamati burung ke hutan di belakang kampus kita dan menurut mereka itu cukup bagus karena banyak jenis-jenis yang tidak mereka temui di tempat lain di Sumatera ini sebenarnya juga potensi yang bagus untuk kita kembangkan nanti di Yapa tapi yang sejauh ini yang paling berkembang tentunya di Jawa teman-teman saya di Jakarta mereka di dekat ada tempat namanya Rawabokor itu tempatnya rawa dengan mangrove burungnya mungkin tidak sebanyak yang kita punya tapi mereka pandai mengolahnya sehingga banyak orang yang datang ke sana dan mereka temani mereka pandu untuk melihat jenis-jenis yang ada mereka dapat fee untuk itu bahkan ada yang memang teman yang khusus kerjanya itu dan hidup dari itu dari mengamati burung itu nah ini kita Sumatera juga tentunya tidak kalah dengan yang di Jawa harusnya kita bisa ini untuk melakukan ini yang sama next dan tentunya tidak lepas pergaulan antara manusia dengan burung ada juga burung yang kalah dari manusia ini sebenarnya cerita sedih ini adalah burung dodo atau rufus kukulatus termasuk dalam keluarga burung merpati merpati-merpatian kalau Anda penggemar film Ice Age ini adalah salah satu tokoh yang cukup menarik juga walaupun dia tidak terlalu banyak keluar tapi ini cukup menarik tapi kisah sedihnya ini karena dia hidup di terpencil di pulau Mauritania ini sekitar 700 meter timur dari Madagaskar mereka adalah burung-burung yang sudah hidup di pulau tersebut sejak puluhan ribu tahun dan karena faktor evolusi mereka tidak bisa terbang kemudian mereka sangat lamban sekali tubuhnya besar hampir 1 meter tingginya kalau tidak salah saya baca kemudian mereka hanya bertelur sekali 1 telur per periode peneluran nah ini adalah kelemahan-kelemahan yang bikin mereka sangat rentan ketika penjelajah dari Belanda itu sampai ke sana ke pulau Mauritania ini kebetulan mereka lagi habis ini habis bekal mungkin karena orang dulu kan melaut suka lama jadi begitu sampai di Mauritania banyak sekali burung ini mana-mana lamban tidak takut pada manusia sehingga mereka ini di clubbing istilahnya dipukuli dengan membabi buta untuk mendapatkan dagingnya sebenarnya itu tidak terlalu parah tapi yang paling parah itu adalah karena kehadiran manusia di pulau itu juga membawa hama yang lebih apalagi mematikan lagi yaitu monyet anjing kucing dan tikus nah keempat-empatnya itu bukan hanya memangsa yang individu muda saja tapi juga suka memangsa telurnya nah karena mereka sudah hidup lama di pulau tersebut tanpa ada ini tanpa ada pemangsa jadi mereka merasa bahwa ya satu kali penelur satu telur setiap kali periode apa sudah aman jadi kita bisa lebih banyak ininya poya-poyanya santainya mungkin kayak gitulah evolusi telah membuat mereka sama apanya sehingga begitu datang predator baru mereka tidak bisa lagi membalikkan fitur-fitur yang sudah terlanjur lamban bertelur sedikit dan juga ini macam-macam lagi yang sebenarnya tidak bisa terbang juga itu salah satu fitur yang membuat mereka sangat rentan akhirnya pada abad ke-17 itu di awal-awal kalau saya tidak salah yang individu terakhirnya itu mati di kebun binatang di awal-awal abad 18-an kalau tidak salah individu terakhirnya nah sayangnya dari sekian banyak individu yang sudah mati dan ada yang beberapa yang sempat dikirimkan balik ke Eropa oleh para penjelajah Belanda ini dan itu tidak ada yang sempat diawetkan yang sekarang yang tersisa di museum hanya kalau saya tidak salah itu hanya beberapa bagian dari tiga individu kepalanya sama kakinya itu saja jadi sangat-sangat sulit sekali oke itu bagian pertamanya mudah-mudahan sudah cukup mengenalkan kita kepada burung kemudian yang kedua burung sebagai hama bagi manusia oke next hubungan burung dengan manusia mungkin bisa kita bagi saja berdasarkan ini ada mutualismenya ada komensialismenya ada merugikannya mutualismenya mungkin seperti apa burung yang contoh realnya itu bagi orang-orang yang sering mencari madu ke hutan mereka sering berpatokan pada burung indikator archipelagus namanya seperti yang di atas itu itu kelihatan seperti burung pipit tapi dia ukurannya lebih besar nah burung ini dia suka memangsa anak-anakan lebah jadi bisa mereka diikuti untuk melihat gimana ada sarang lebah kemudian juga tentunya burung-burung pemakan serangga yang banyak membahasmi serangga kalau untuk komensialisme contohnya itu seperti burung gereja yang perdistribusinya mengikuti juga perkembangan wilayah pemukiman manusia dan tentunya yang merugikan yang tentunya memakan hasil pertanian dan juga merusak fasilitas yang ada di kita next kalau saya membaginya karena melihat konsep hama yang ada di beberapa buku yang saya baca ini yang jelas dia disebut hama jika dia menembulkan kerusakan pada harta benda dan fasilitas kepunyaan manusia kemudian membawa bibit penyakit dan mengurangi atau bahkan bisa menggagalkan produksi pertanian jadi saya berpatokan pada tiga ini mungkin nanti Pak Swastiko bisa memperbaiki atau mungkin menambah mungkin tentang ini next ini contoh kerusakan fasilitas yang mungkin bisa disebabkan oleh burung ada beberapa bukan beberapa mungkin sudah banyak mungkin kecelakaan pesawat atau malfungsi mesin pesawat saat ada di udara itu disebabkan oleh burung jadi burung-burung seperti angsa elang ada beberapa jenis burung migran lainnya yang terbang tinggi itu mereka sangat berpotensi untuk menabrak pesawat bisa menabrak badannya bahkan yang lebih celaka itu adalah masuk ke dalam mesin dan kemudian dia membuat mesinnya mati kalau matinya sudah di darat sih tidak apa-apa ini matinya di atas udara tentunya jatuh ada beberapa kecelakaan yang disebabkan oleh burung seperti itu jadi mungkin bisa di google kemudian juga collision namanya istilahnya itu burung menabrak bangunan jadi sering sebenarnya kita juga kalau menurut saya ini kitanya yang salah karena burung sudah lewat di sana sejak ribuan tahun dan mereka mengikuti jalur tersebut sejak mulai dari nenek wayangnya dan mungkin kita yang membangunnya membangun bangunan di sana dan terutama bangunannya kadang tidak memperhatikan faktor-faktor lingkungan bangunan-bangunan di kota besar itu sering lebih banyak jendelanya karena mungkin mereka faktornya supaya mengurangi pemakaian listrik untuk cahaya dan sebagainya ini yang juga sering jadi malapetaka bagi burung burung sering tidak bisa membedakan kalau dia melihat ke arah kaca dia tidak bisa membedakan kaca atau dunia luar sehingga dia sering menabrak nah yang burung satu lagi yang warna hijau yang saya beli di sebelah itu adalah kalkopat indica ini salah satu contoh juga di kampus kita burung ini saya nggak tahu kalau di kampus di fakultas yang lain tapi di MIPA di biologi ini sering sekali menabrak jendela labor terutama labor tingkat 2 dan tingkat 3 sudah sering beberapa individu yang di koleksi karena dia matinya menabrak ini menabrak jendela juga ada mungkin satu klik lagi mungkin Pak ini juga masalah estetika karena burung kalau dia berkumpul di kota kalau di kita mungkin ada burung merpati atau burung gereja biasanya estetika saja dia membuang kotoran di mana-mana sehingga sering makan biaya mahal untuk membersihkannya juga pada beberapa ini khususnya di negara Eropa dan Amerika pada bangunan-bangunan yang dari kayu itu sering dilobangi oleh burung pelatuk sehingga mengganggu untuk membuat fasilitas oke next juga pelatuk dia sering menyebabkan kerusakan pada perkebunan terutama perkebunan yang komoditasnya itu tumbuhan berkayu besar mereka membuat lubang itu lubangnya baik untuk mereka cari makanan atau untuk bersarang itu sering mereka bikin pada pohon-pohon besar dan bedanya dari burung lain yang membuat lubang pada pada batang kayu pelatuk dia bikin lubangnya pada pohon yang hidup kalau saudara dekatnya itu burung takur atau burung dari kelompok kapitonide itu mereka bikin lubangnya pada pohon yang telah mati jadi itu saya pikir kalau untuk kaitannya dengan pertanian itu akan aman tapi kalau pelatuk ini dia bikin lubangnya pada pohon-pohon yang masih hidup mungkin satu klik lagi penggambaran untuk ini pelatuk pelatuk ini adalah burung yang sangat kuat sekali karena paruhnya itu memang khusus ditujukan untuk mematu dan dia punya sekian banyak mekanisme perlindungan supaya otaknya tidak cedera ketika dia mematuk bayangkan untuk membuat lubang seperti itu kalau di kita tentunya kita perlu pahat dan perlu bor untuk itu tapi di pelatuk modalnya hanya ini aja patoknya aja bilnya aja bignya aja untuk dipakai ada sekian banyak apanya tapi salah satu yang paling menonjol itu adalah lidahnya jadi lidahnya sangat panjang sekali dan membungkus kranialnya sehingga membantu meredam getaran yang timbul saat dia mematuk samping itu lidah yang panjang juga tentunya digunakan untuk menjangkau makanan jadi begitu dia sudah selesai mematuk pada pohon untuk mengambil makanan berupa ulat atau apa itu dia menggunakan lidahnya lidahnya itu ujungnya itu keras karena ada jaringan keratin di sana dan di samping itu juga dilengkapi dengan kayak rambut-rambut halus dan ludah yang sangat lengket nah itu yang membantu dia untuk menangkap maksanya jadi kayaknya semua mekanisme yang ada pada pelatuk ini memang sudah disiapkan untuk sifat hidupnya seperti ini oke next nah juga dia bisa se-kaitannya dengan hama saya pikir dia juga banyak jenis burung yang sebagai faktor penyakit antaranya yang mungkin terkenal itu kriptokokosis itu karena adanya jamur yang menyerang nanti pada paru-paru manusia pada pernapasan dan umumnya dibawa oleh burung-burung feral yang hidup di perkotaan seperti merpati merpati banyak di kota-kota besar terutama di kota-kota besar dunia itu merpati hidup bebas di antara aktivitas manusia dan ini yang sering jadi masalah itu adalah karena mereka bisa mengantarai jamur kriptokokosis ini untuk sampai kepada manusia nah ini salah satu faktor penyakitnya kemudian berikutnya yang mungkin belum lama kita ini kita alami itu adalah sebagai faktor dari penyakit flu burung nah ini walaupun kasus di manusia belum tidak begitu banyak apalagi jika dibandingkan dengan COVID yang sekarang berlangsung tapi saya kayaknya punya ini semacam feeling bahwa virusnya itu sudah meredah tapi ya bisa jadi untuk saat itu saja ini mungkin virusnya akan ada lagi mungkin muncul di masa yang akan datang tentunya dengan varian baru yang mungkin harus kita waspadai lagi gitu yang sayangnya di kitanya sering mungkin setelah muncul wabah baru kita siap-siap tapi kalau saya lihat di negara lain terutama di negara-negara maju itu mereka selalu memantau keberadaan ini kemudian selalu bersiap-siap setiap tahun menjelang musim semi itu di Amerika dan Eropa selalu ada kegiatan yang namanya vaksin vaksinasi untuk flu kita yang kita mungkin nggak tahu mungkin karena nggak biasa atau mungkin karena udah kuat mungkin jadi biasanya jarang ada kegiatan vaksin seperti itu nah yang menakutkannya dari yang flu burung ini bagi saya sih karena saya pengamat burung itu adalah banyaknya mati burung-burung air burung-burung air ini adalah burung-burung migran yang seringkali kalau di Sumatera itu lebih banyak lewatnya di pesisir timur Sumatera kita yang di arah barat ini karena mungkin faktor pegunungan bukit barisan sehingga yang bagian barat itu agak lebih curam jadi agak kurang favorit bagi burung-burung migran yang kasus kematian itu sempat ditemukan dulu dalam jumlah banyak itu tahun 2010 atau 2011 kalau tidak salah saya di sana di pantai Cemara di timurnya Jambi itu ada sekian banyak populasi burung mati curiga saya sih ketika itu adalah flu burung juga tapi sampai sekarang belum ada konfirmasinya dari pihak-pihak yang ketika itu terlibat memeriksa next berikutnya oke ini contoh burung dan kemudian hama pada lahan pertanian nah ini mungkin yang terkait betul dengan yang apa yang sekarang kita jadikan tema pembicaraan ini burungnya kalau misalnya ini rata-rata umumnya hanya berukuran kecil tapi yang mereka punya itu adalah kekuatan jumlah jadi mungkin mungkin kalau hanya tiga ekor seperti potodi mungkin aman-aman aja tapi ternyata mereka seringnya datang dalam jumlah ribuan menyerbu satu tempat sehingga tentunya akan sangat merugikan sekali padi jagung atau apapun yang kita pakai sebagai bahan makanan ini sering menjadi hama pada lahan pertanian oke berikutnya berikutnya pak oke ini mungkin juga kasusnya agak jarang tapi karena pada ini pada tempat yang menjadi perkebunan apa perkebunan ini pisang nah ada jenis burung tertentu yang kalau dia menyerbu kalau dia meminum madu dari bunga pisang pisangnya otomatis akan mempunyai biji seperti ini ini adalah pisang batu yang biasa kita makan tapi kalau begitu datang burung ini ini adalah burung pijantung namanya atau arachnotera longi restra kalau dia datang ke umumnya pohonnya pisang yang dia serbuki itu akan mempunyai biji dan tentunya ini juga bisa disebut merugikan tapi ini jauh lebih kecil daripada burung bondol atau burung pipit tadi oke berikutnya ini mungkin kita bahas beberapa dari yang mempunyai ini yang mempunyai efek langsung kepada manusia ini contohnya adalah famili estril dide ini adalah kelompok burung-burung pipit yang ada di ini ada di dunia dan kita di tempat kita sendiri ini punya ada beberapa jenis yang yang cukup berpengaruh tapi tentunya jumlah populasinya juga bervariasi tergantung jenis yang paling mencirikan mereka sebagai pemakan biji itu adalah paruhnya jadi kalau kita lihat disini paruhnya pendek kuat berbentuk seperti kerucut itu fungsinya memang untuk mengupas kulit kulit biji-bijian padi atau biji rumput nah yang biasa banyak di kita itu ada loncura punctulata yang nomor dua di kiri itu yang berbintik-bintik tubuhnya itu yang paling banyak kemudian di bawahnya juga cukup banyak itu striata itu kita temukan juga di kawasan kita di kampus juga ada dan termasuk di sawah-sawah yang di bawah itu cukup banyak nah dua ini termasuk yang paling banyak dan yang satu lagi yang sering kita temukan di daerah kampus atau daerah padang sekitarnya itu adalah jenis yang loncura maja atau bondol haji itu yang di paling kanan sebelah apa sebelah kanan paling ujung nah itu juga kadang mereka bukan hanya dalam kelompoknya mereka juga bercampur dengan kelompok bondol-bondol yang lain jadi artinya yang loncura maja bisa campur dengan dengan punctulata bisa juga campur dengan striata dan mereka menyerbu ini kawasan pertanian berikutnya ini kelompok pasir ide pasir ide ini juga salah satu yang yang paling cukup banyak itu burung gereja burung gereja di kita itu cuma walaupun di dunia itu ada sekitar 43 jenis burung gereja tapi yang ada di kita satu jenis di Sunda Besar hanya ada satu jenis tapi masalahnya dia ada di mana-mana dan dulu kalau dulu ada anggapan saya ngomong dengan siapa waktu itu ya beberapa orang ahli burung itu burung gereja ini hanya terbatas pada wilayah perkotaan saja tapi belakangan ini mereka sudah masuk ke kawasan kedesaan bahkan ke ini ke desa yang terpencil di tengah hutan sekalipun nah mereka juga sudah masuk ke sana intinya dengan adanya mereka memperluas kawasannya seperti itu tentunya juga akan berpotensi untuk menimbulkan kerugian karena mereka makan ini makan padi padi mereka juga bisa makan jagung kalau mereka mau dan parahnya mereka juga mengikuti kemana manusia pergi makanya mereka bisa muncul di mana-mana selagi ada manusia mereka bisa ada ketemu dan pergi di sana berikutnya itu adalah pelu seide ini adalah burung tempua ini walaupun jumlahnya mungkin tidak sebanyak yang estril dide dan pasir ide ini dia terhitung cukup signifikan juga kadang di beberapa tempat yang pernah saya amati cukup banyak itu di sekitar Singkara pada beberapa kenegarian yang ada di sekitar itu jumlah populasinya itu cukup banyak hampir di setiap batang kelapa yang ada itu di setiap helayan pelepah daun itu ada burung ini dan di setiap batang kelapanya artinya populasinya cukup tinggi di sana yang kita di Indonesia di Sunda Besar itu ada tiga jenis ini yang bisa kita temukan dan juga tentunya berpotensi sebagai hama pada pertanian yaitu untuk memangsa padi dan tumbuhan-tumbuhan serialia lainnya berikutnya nah ini dia yang pelatuk tadi pelatuk mungkin bisa dianggap juga sebagai hama terutama pada pertanian yang menggunakan tumbuhan berkayu atau berpohon karena mereka mencari makannya di sana dan bikin sarang juga di sana dan ciri-cirinya tentu dengan kalau kita bisa melihatnya itu dengan melihat paruh terutama karena paruhnya kuat di sana kemudian satu lagi dia biasanya kalau bergerak pada batang kayu tidak bergeraknya vertikal jadi dari bawah ke atas itu didukung dengan kakinya kakinya yang dua jari menghadap ke depan dua jari ke belakang dan bulu ekornya itu sangat kaku sekali yang fungsinya tentu untuk menopang ketika dia berdiri vertikal di batang kayu dan ini juga tentunya fitur yang akan membantu ketika mereka membor batang kayu mereka perlu berdiri tegak lurus dengan bidang permukaan kayu sebelum mereka bisa mematok batang kayunya nah ini yang tentunya perlu kita lihat untuk mengidentifikasinya berikutnya yang ini khusus untuk saya mungkin lebih cenderungnya karena ini yang cenderung akan membawa bibit penyakit ini adalah Ordo Caradiriformes ini adalah burung-burung perancah yang umumnya kita temukan di daerah basah atau daerah perairan mereka sebagian besarnya juga bersifat migran nah ini yang menjadi fitur yang cukup rentan membawa penyakit jadi mereka melewati rang distribusi rang geografi yang sangat luas sehingga berpotensi membawa bibit penyakit di setiap tempat pelewatannya termasuk dulu ini yang salah satu yang dicurigai membawa virus peluburung tadi dan juga mereka punya banyak jenis dan hampir puluhan jenis itu ada di mungkin mendekati seratusan jenis itu dia ada di sekitar Sunda Besar termasuk di kawasan kita termasuk di kampus kita kampus kita ada dua atau tiga jenis yang saya sudah ketemu salah satu berki itu seperti yang yang digambar di bawah nomor dua dari kiri yang warnanya coklat bergaris-garis hitam baru saja ketemu tahun ini dan ketemunya itu di depan fakultas FISIP yang sangat banyak sekali aktivitas manusia mereka ada di sana ini tentunya cukup menarik juga memperhatikan bahwa ada burung-burung air di kampus kita yang notabene sekitar 20 km dari daerah laut jadi ini mungkin bisa menarik juga nanti nah ini mungkin yang saya agak perlu sedikit berhati-hati karena antara dua hal ini HAMA dan konservasi ini agak sedikit yang satu menghendaki berkurang atau mungkin musnah sama sekali sementara yang satu menghendaki untuk bertahan dan saya sebenarnya saya orang bergeraknya lebih banyak di konservasi jadi ketika diminta untuk yang tentang HAMA ini mungkin saya bisa padukan mungkin konsepnya dengan bagaimana agar HAMA dan konservasi bisa berjalan mungkin saya gak tahu idealnya bagaimana tapi mungkin kita coba dan tentunya saya terbuka untuk diskusi untuk itu mungkin yang pertama kali ingin saya sampaikan itu adalah redefinisi HAMA ini dulu jadi apakah kita ketika kita menganggap suatu HAMA itu apakah kita sudah melakukan kajian terlebih dahulu ke belakangnya kenapa dia muncul karena kadang HAMA itu muncul belakangan sementara tahun-tahun dulu atau puluhan tahun yang lalu itu dia tidak HAMA kemudian apakah ada yang mungkin peran serta kita yang mungkin menyebabkan mereka menjadi HAMA ada gak aktivitas kita yang mungkin langsung atau tidak langsung itu menyebabkan suatu jenis organisme berubah sifat dia menjadi HAMA kemudian kegiatan pertanian kita sendiri seberapa ramah terhadap lingkungan karena kadang yang masalah intensifikasi pertanian ini saya baca menggunakan pupuk dan zat-zat kimia yang memang oke untuk mempertinggi hasil produksi pertanian tapi kadang cenderung melupakan impaknya terhadap lingkungan dan ini yang sering melenting balik ke kitanya dan yang melenting baliknya itu kadang yang dapat bisa jadi berupa HAMA salah satunya ini mungkin yang kita harus kaji dulu mungkin lihat dulu sebelum kita memutuskan ini HAMA-nya mau diapakan sih kurang lebih begitu berikutnya mungkin masalah kehilangan habitat dulu mungkin yang saya apakan ini salah satu paper yang saya baca ketika saya bikin satu artikel saya ini menarik juga bahwa dari tahun 2000 sampai 2012 ini mereka mengukur kehilangan hutan primer di Indonesia itu sangat tinggi sekali itu sampai jutaan hektare hilang dalam jangka waktu itu dan saya butuh paper ini untuk menjelaskan burung migran yang sebelumnya hanya ditetap di Sumatera ternyata dia juga sekarang sejak tahun 2010 dia juga ditemukan di Jawa nah saya pikir mungkin karena kehilangan habitat dan ternyata di dalam paper ini dia sebutkan bahwa Sumatera dan Kalimantan berserta Irian itu sangat masif sekali kehilangan habitatnya jadi saya pikir wajar jika burung migran burung yang sebelumnya hanya berkunjung waktu tertentu ke kita ketika dia tidak menemukan habitatnya lagi di Sumatera dia memperluas kawasan migrannya sampai ke Jawa nah kurang lebih seperti itu hipotesa yang saya buat di article saya tersebut berdasarkan keterangan dari PPR ini ini Margono et al tahun 2014 dan seperti kita lihat grafiknya grafik dari tahun 2000 sampai 2012 itu kehilangan habitat sudah sangat tinggi sekali dan bisa dikatakan bahwa yang daerah yang dulunya hutan sekarang bukan hutan lagi jadi kemana mereka akan mencari habitat terpaksa mereka memperluas kawasan migrasinya dan ternyata mereka memperluasnya ke Jawa dan seperti kita tahu bahwa Jawa juga hutan dataran rendahnya sudah sangat minim sekali kecuali pada beberapa tempat yang memang taman nasional dan jenis ini yang di Sumatera hanya ditemukan ini jenis seriwang Asia seriwang Jepang namanya ini di Sumatera itu dia ditemukan di hutan dataran rendah tapi di Jawa dia ditemukan di hutan dataran tinggi karena di Jawa umumnya hutan yang masih bagus di dataran tinggi lagi sampai mulai dari puncak di Bogor sampai di gunung Promo Tengger Semeru di Jawa Timur mereka ada di sana dan itu mulai ditemukan tercatat sejak 2010 dan saya pikir ini bukan karena kita miss dalam pengamatannya tapi karena memang mereka baru mulai memperluasnya mungkin sekitar tahun itu karena saya pikir Jawa itu adalah daerah yang pengamat burungnya sangat militan dibandingkan dengan daerah-daerah lain dan rasanya tidak mungkin juga mereka miss untuk jenis yang sangat menarik ini jadi kehilangan habitat bisa jadi ini juga akan menyebabkan apa oke ini udah bagian akhirnya mungkin juga ada penggunaan pesticida yang bikin kerusakan pada terutama yang saya sorotin disini adalah menyebabkan telur burung pemangsa telur burung pemangsa yang jadi ini jadi yang dipengaruhinya burung pemangsa itu adalah pembatas jumlah burung-burung di bawahnya jadi burung-burung pemakan serangga burung-burung pemakan tanaman itu dibatasi populasinya dengan keberadaan burung-burung pemangsa di tempat tersebut jadi DDT itu mengurangi sekali populasi burung ini karena telurnya sangat rapuh dan artinya mereka tidak bisa berproduksi jadi begitu berkurang populasinya jadi populasi burung yang di bawahnya itu akan thriving atau meningkat berikutnya nah ini kasus DDT ini yang kemudian disoroti oleh Rachel Carson di Amerika yang dalam bukunya terkenal terbit tahun 1950 Silent Spring namanya ini karena faktor-faktor penggunaan zat kimia di dalam pertanian banyak sekali burung yang musnah sehingga yang dulunya musim semi itu diiringi oleh banyak bunyi burung sekarang tidak ada lagi sunyi dan Indonesia pun mulai menuju ke sana karena pada beberapa daerah yang pernah saya kunjungi untuk penelitian lapangan itu sangat sangat kurang sekali bunyinya berikutnya ini juga contoh yang menarik Mao Zedong dan burung gereja jadi Mao Zedong ini ada pemimpin Cina di tahun 60-an dulu dan dia berniat untuk memajukan produksi pertaniannya dengan membasmi empat hama paling utama tikus lalat nyamuk dan satu lagi burung gereja makanya ketika dikeluarkan pengumuman ini seluruh rakyat Cina yang banyak semuanya berburu burung gereja dengan harapan burung gereja musnah padi meningkat atau makanan meningkat ternyata kejadiannya malah berlawanan begitu burung ini berkurang justru hama yang meningkat belalang ulat-ulat dan semacamnya itu malah meningkat dan ujungnya produksi pertanian malah menurun nah ini yang jadi perhatian juga bagi saya ini beberapa mitigasi burung hama termasuk mulai dari yang paling konvensional sampai ke yang paling terbaru dengan menggunakan sonic net sonic net ini semacam menggunakan suara untuk mengubah arah terbang burung sehingga mereka tidak hinggap lagi di tempat yang ada tanaman kita juga ada di sana salah satunya dengan menggunakan suara burung pemangsa jadi menggunakan suara burung pemangsa untuk mengusir mereka menggunakan orang-orangan dan sebagainya jadi termasuk dalam masing-masing metode punya plus-minus tersendiri termasuk juga tingkat letal yang berbeda terhadap burung burung hama ini berikutnya saya mungkin cenderung saya mungkin cenderung lebih pemahaman yang holistik mungkin tentang burung ini sebelum kita mengkaji dia tentang hama karena mungkin saja burung yang bersifat hama dia punya fungsi ekologis lain yang bermanfaat contoh kasusnya adalah burung pelatuk dan burung gereja yang burung gereja di Mao Zedong tadi burung gereja dan burung-burung pemakan pemakan biji lainnya ternyata mereka juga memakan serangga walaupun dalam jumlah yang sangat kecil sekali terutama ketika mereka memasuki masa reproduksi ketika jika hal ini dikalikan dengan jumlah mereka yang besar tentunya mereka juga berperan sebagai pembatas hama jadi selain mereka juga memakan biji mereka juga sebenarnya memakan serangga yang sangat merugikan tumbuhan sedangkan kasusnya pada burung pelatuk mereka memang melubangi pohon tapi sebenarnya itu mereka melubangi lebih banyak pada bagian-bagian pohon yang diserang oleh kumbang penggerek larva penggereknya dan kemudian setelah lubang terbentuk dan mereka selesai menggunakannya baik untuk sarang atau mencari makan lubang tersebut juga digunakan oleh burung-burung lain untuk bersarang dan artinya mereka memancing burung lain untuk datang ke kawasan tersebut yang nantinya akan memberikan imbal balas kepada mereka kepada lingkungan sebagai pembahas mihama karena kebanyakan burung-burung yang tinggal di dalam lubang sarang itu adalah burung-burung pemakan serangga atau pemakan ulat berikutnya mungkin juga ada long time monitoring ini ada beberapa hal yang mungkin saya pikirkan disini bisa kita jadikan apa untuk memantau berapa luas lahan pertanian yang kita punya dan berapa pertambahan yang ada setiap tahun kemudian apa saja organisme yang ada di sana setiap sepanjang sepanjang periodenya kemudian apa saja praktik pertanian yang dilakukan di sana kemudian juga mungkin kasus-kasus kemunculan hama atau serangan hama juga perlu kita ada dokumentasikan di sana saya pikir faktor-faktor ini akan bisa untuk kita pakai untuk merumuskan tindakan mitigasi hama terutama burung dengan cara yang lebih inilah mungkin eco-friendly mungkin berikutnya ini mungkin kesimpulannya saya bikin dalam dua lain saja mudah-mudahan mencukupi kita memerlukan berbagai sudut pandang dalam menangani masalah burung hama ini pada lahan pertanian kemudian untuk mengendalikan hama burung sebaiknya jangan sampai ini menghilangkan kekayaan jenis yang ada sehingga nantinya itu akan menimbulkan masalah baru untuk lingkungan kita terutama pada kawasan pertanian saya pikir itu saja mungkin agak sedikit berlebih dari waktu yang dialokasikan mohon maaf terima kasih saya serahkan kepada Ibu Mai kembali terima kasih banyak Pak M ini banyak sekali pengayaan-pengayaan yang kita dapatkan tapi sayang waktunya tidak cukup banyak Biasanya kita membahas perkulian itu langsung ke topik burung sebagai hama budidaya pertanian ternyata Pak M juga menyampaikan burung sebagai perusaha lahan menyebabkan penyakit informasi yang Pak M perkaya untuk perkulian kami kemudian juga tadi saya tertarik ternyata burung untuknya intelijensi yang tinggi tidak hanya mungkin setara dengan primata seperti yang Pak M sampaikan tadi dan pemaparan dari Pak M tadi ditutup dengan cerita kesimpulan yang sangat menarik bahwa pengendalian burung hama jangan sampai menghilangkan kekayaan jenis ini keren sekali kesimpulannya terima kasih Pak M kita lanjutkan ke pemaparan materi yang kedua pemaparan materi kedua ini tentang pengelolaan burung-burung hama yang disampaikan oleh Bapak Associated Profesor Dr. Swastiko Priambodo dan sebelum beliau memaparkan materi yang akan beliau berikan pada kita pada kesempatan ini saya sedikit menyampaikan biodata ringkas beliau namanya Swastiko Priambodo tapi saya dapat bos coran Pak panggilan Bapak itu Pak Dodi ya Pak nama kecil oh nama kecil itu dari Nama kecil Bu May tolong sampaikan salam saya untuk Pak Dodi katanya Pak Swastiko ternyata jadi Pak Dodi adalah dosen pada Departemen Proteksi Tanaman Institut Pertanian Bogor memiliki bidang keahlian vertebrata hama S1 dan S2 beliau selesaikan di Institut Pertanian Bogor IPB kemudian strata doktoral di bidang ilmu pertanian beliau selesaikan di Göttingen Universiti Jerman dan banyak sudah publikasi-publikasi yang beliau lakukan di dalam bentuk artikel-artikel ilmiah terutama ini terkait dengan tikus dan burung ya saya banyak sekali baca tentang tikusnya bahkan Pak Inisman bilang ini pakar tikusnya Indonesia kemudian salah satu buku populer yang kita baca adalah pengendalian hama tikus terpadu saya tidak punya banyak informasi tentang Pak Dodi karena kemarin cuma dikasih biodata yang sangat simpel sekali jadi kalau seandainya ada yang pengen tahu lebih banyak kita mohon nanti Pak Dodi mau memoparkan lebih lanjut baik Pak Dodi waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada Pak Dodi untuk mempresentasikan materinya silakan Pak baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Ketua Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Andalas dan juga kepada Ibu Mai kontak person dan teman-teman di dosen mahasiswa di Jurusan Hama Penyakit Fakultas Pertanian Utas Andalas Alhamdulillah saya pernah datang ke Andalas dulu pada waktu Pimnas tahun 2005 berarti sudah 15 tahun yang lalu saya mengunjungi Andalas dan waktu itu kami membimbing Pimnas IPB dan saya hanya sempat melihat bangunan kampus Andalas yang sangat cantik di Limau Mani kalau tidak salah di Bukit yang sangat indah pemandangannya Alhamdulillah Jerman Jeruk Manis Pak Jeruk Manis Jerman ya baik izinkan saya menampilkan materi yang akan saya sampaikan apakah sudah bisa dilihat ini sudah baik terima kasih jadi sebelum saya mulai saya mohon maaf kalau nanti ada gangguan wifi karena sejak tadi pagi mendung biasanya kalau mendung dan hujan di Bogor ini wifi di rumah saya ada gangguan mudah-mudahan tidak terlalu tidak terlalu mengganggu materi yang akan saya sampaikan pada sesi yang kedua ini pukul 11 sampai pukul 12 kurang lebih baik bagi mahasiswa atau ibu bapak ketani atau dari dinas pertanian dan yang lainnya yang akan mengontak saya silahkan bisa di nomor HP 0813 8246 4244 ini matlinya juga sudah saya sampaikan kepada panitia nanti bisa dicatat untuk bisa berkomunikasi jadi prinsipnya kita berbagi ilmu saya tidak tidak menggurui karena saya hakul yakin bahwa baik mahasiswa apalagi petani dan petugas pertanian itu pasti sudah menemukan banyak kasus vertebrata hama mulai dari tikus sampai burung sampai vertebrata hama yang lain di lapangan dimana saya belum pernah menemukan jadi kita bisa berbagi ilmu disini lebih banyak kita berbagi ilmu insyaallah lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak karena kita membaca ayat-ayat ciptaan Allah di alam semesta ini baik tadi Pak M sudah menyampaikan mengenai jenis-jenis dan ditutup dengan mitigasi mitigasi untuk kami di fakultas pertanian kami nyebutnya pengelolaan jadi saya mulai dari definisi vertebrata hama adalah kelompok hewan bertulang belakang yang menjadi hama atau pengganggu di perbiasaan atau rural area baik tanaman pangan horti perkebunan kehutanan peternakan dan perikanan ini adalah nama-nama fakultas yang awal berdiri di IPB 5 fakultas awal tapi perkembangan berikutnya juga mencakup daerah perkotaan atau urban yang mencakup permukiman gudang industri sampai sarana transportasi tadi Pak M juga sudah menjelaskan untuk pesawat terbang ya untuk pesawat terbang ini beberapa gangguan dan saya punya ponakan yang kerja di bandara Soekarno-Hatta saya tanya dia juga cerita memang banyak gangguan baik burung peliharaan terutama burung berpati sampai burung liar itu memang petugas bandara angkasa Pura 2 Soekarno-Hatta memang harus punya strategi untuk menghalau supaya tidak mengganggu nah dari penggolongan ini memang ada reptil ada aves ada mamalia dan yang paling banyak saya tekuni tentu saja adalah mamalia mulai dari tikus mencit yang paling banyak kemudian curut babi hutan ditambah monyet gajah kelelawar diantara hama-hama itu mungkin gajah yang belum pernah saya teliti yang lainnya relatif sudah pernah saya teliti bersama mahasiswa IPB dari kelompok burung terutama burung bondol atau burung pipit yang tadi sudah disebutkan juga oleh Pak M juga burung gereja dan burung predator ini terutama burung hantu sebagai predator tikus terutama di kebun sawit itu juga sudah saya teliti bersama mahasiswa sementara reptil ini belum belum pernah saya teliti tapi di permukiman yang namanya ular terutama di awal musim hujan sekarang ini itu ular sering masuk ke permukiman itu sangat mengganggu untuk definisi ini sekaligus juga menjawab Pak M yang disampaikan tadi untuk istilah hama dulu masih tahun 60-an sampai 70-an awal kita mengenal istilahnya pemberantasan pemberantasan itu eradicate eradication itu zero tolerance kita tidak mentolerir kehadiran satu pun hama yang ada di situ tapi dengan berkembangnya ilmu maka istilah pemberantasan kita ubah menjadi pengendalian kontrol ini sebetulnya juga terbatas pada area yang sempit dan waktu yang singkat sementara istilah yang kita gunakan sekarang ini sejak saya tahun 97 ke Jerman mereka sudah menggunakan istilah management atau pengelolaan ini dalam istilah area yang luas landscape dan waktu yang lama dan pengelolaan itu tujuan utamanya tidak untuk membunuh jadi sama seperti mitigasi untuk Pak M di biologi memang kita tujuannya adalah konservasi tapi menjaga populasi agar tidak merugikan secara ekonomis atau tidak mengganggu di permukiman nah ini juga materi kuliah berikutnya mudah-mudahan ini sudah disampaikan oleh Pak Inisman di HPT Andalas tapi juga saya garisbawai sekali lagi bahwa ada beberapa pendekatan dalam pengelolaan vertebrata hama pertama adalah ekologi ekologi approach banyak spesies hewan yang menjadi vertebrata hama yang justru dilindungi di Sumatera banyak ini gajah orang hutan kemudian tapir kemudian monyet itu statusnya memang dengan perubahan habitat dari hutan menjadi pertanian maka habitat dia tentu saja kita ganggu jadi dia kita anggap sebagai hama padahal itu adalah habitat mereka sejak zaman dahulu kalah jadi pendekatannya kita tidak harus membunuh tapi harus menjaga populasinya yang kedua beberapa spesies memang tidak dilindungi dan masih melimpah seperti burung bondol atau pipit tadi juga sudah disampaikan ada lonsura lonsura maya lonsura pungtelata lonsura leuka gastroides itu jenis-jenis burung bondol di sawah yang masih melimpah tapi tidak patut untuk dimatikan tidak patut untuk dimusnahkan yang ketiga tentu saja peran burung tersebut dalam jaring makanan food web itu juga kita pahami bagaimana peran penting burung tersebut sebagai predator dari serangga hama dan yang keempat ini harus diperhatikan bagaimana perilaku burung tersebut dalam menghadapi pengelolaan yang manusia lakukan misalkan repellen kita mengusir sampai seberapa kuat materi atau bahan yang kita gunakan bisa mengusir burung sampai berapa lama untuk tikus tikus ini punya intelijensia yang tinggi ini tikus kalau tikus kita usir sehari dua hari memang pergi tapi di hari ketiga keempat ini sudah mulai coba-coba balik lagi balik lagi burung juga demikian kalau burung kita usir bahkan tidak dengan repellen kibia secara mekanis tidak menunggu keesokan harinya dalam hitungan jam atau menit sudah balik lagi diusir lagi balik lagi dan seterusnya secara ekonomi tentu saja ini kita hubungkan dengan kerusakan kerusakan pada padi itu memang banyak petani di Bogor kami rasakan itu sudah tinggi serangan burung ini mungkin kerusakan mencapai 20% tapi pengendaliannya memang tidak dengan dimatikan jadi hanya diusir atau ditangkap saja dipindahkan yang kedua pengaturan populasi dihubungkan dengan berburu hobi berburu atau koleksi biasanya burung yang ditangkap ini dijual nah ini pro kontra ya ditangkap dijual ke sekolah-sekolah anak SD atau di pasar burung dengan harga murah burung bodol burung gereja mungkin hanya 5.000 10.000 tapi itu bagaimana pengaruhnya nanti terhadap populasi yang ada di alam yang ketiga penekatan ekowisata PKSDA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu saja berperan penting dan yang keempat analisis biaya manfaat bisnis rasio artinya apa kalau kita melakukan tindakan pengendalian berapa biaya yang kita keluarkan dibandingkan dengan produksi yang kita amankan jadi serangan hama kita tidak meningkatkan produksi tanaman tapi kita mengamankan mengamankan potensi reproduksi akibat penurunan diserang oleh hama ini beda dengan agronomi pemulihaan atau pemukukan itu ada potensi untuk meningkatkan produksi tapi kalau hama penyakit kita mengamankan serta yang tidak kalah pentingnya adalah pendekatan kultur atau budaya serta agama atau kepercayaan ini beberapa daerah kita tahu dia nangkepin burung bahkan di China juga nangkepin burung untuk dilepas kembali jadi suatu upacara adat budaya atau keagamaan secara umum kita menggunakan pendekatan panca indera burung ini kalau saya amati memang dibandingkan dengan panca indera tikus burung ini relatif tidak setajam organ indera tikus mulai dari penglihatan penciuman penengaran perasa perabak tapi tentu saja beberapa burung yang kita anggap sebagai hama itu memiliki kelima indera ini yang membantu dalam eksistensi dalam mempertahankan kehidupannya secara ilmu hama mahasiswa juga sudah mendapat kuliah ini bahwa kita mengelola hama itu baik insekta maupun vertebrata hama mulai dari sanitasi hygiene ini sangat mudah sangat mungkin diterapkan di permukiman urban area tapi sanitasi di pertanian apalagi di perkebunan di sawit itu sangat sulit mungkin perkebunan besar milik perusahaan raksasa masih bisa menerapkan sanitasi di perkebunan sawit tapi untuk pertanian rakyat itu sulit yang kedua kultur teknis atau budidaya tanaman agronomis ini pada tanaman pangan padi palawija hortikultura sayur buah semusim dan sebagainya yang ketiga ini yang paling banyak fisik mekanis terutama mekanis untuk mencegah untuk mengusir atau untuk mematikan yang keempat biological atau hayati memanfaatkan musuh alami yang umum itu adalah predator tapi patogen atau parasit itu dapat dikembangkan walaupun saat ini kita masih belum memanfaatkan patogen untuk mengendalikan burung seperti halnya patogen pada serangga atau patogen pada tikus itu sudah mulai digunakan yang relatif lebih aman dibandingkan dengan chemical kimia dan yang terakhir kimia kelima itu untuk mematikan tapi untuk burung ini lebih banyak mengganggu perilaku atau fisiologi di vertebrata hama itu mungkin baru tikus saja yang boleh kita matikan terutama tikus sawah atau tikus pohon atau tikus rumah sementara untuk vertebrata yang lain apakah babi hutan apalagi monyet kelelawar itu memang kementerian pertanian tidak pernah merekomendasikan racun untuk mematikan hewan-hewan tersebut oke nah saya langsung masuk ke rural atau perdesaan khususnya tanaman padi yang menjadi tanaman pokok masyarakat kita pertama adalah kultur teknis nah ini petani juga sudah menerapkan cara ini dengan menanam atau memanen padi serempak ini membatasi ketersediaan pakan bagi terutama tikus ini sebetulnya tapi ini juga bisa membatasi ketersediaan pakan bagi burung bedanya kalau tikus mulai dari persemaian tikus sudah bisa menyerang kalau burung umumnya mulai masuk fase generatif sejak keluar malai sampai pengisian bulir itu burung yang banyak berada di situ yang kedua menghindari menanam di luar musim sehingga tidak menjadi satu-satunya sumber pakan bagi burung yang ketiga untuk tanam benih langsung yang tidak disemai itu benih ditutup dengan tanah supaya tidak dimakan diambil oleh burung pemakan biji secara mekanis ini yang paling banyak pertama adalah membentangkan benang jahit di atas benih yang baru disebar ini untuk yang persemaian sehingga menyulitkan burung untuk hinggap dan untuk makan benih yang baru disebar tersebut biasanya kalau di Jawa petan itu menyemai di sepetak lahan sempit sebelum nanti ditanam di lahan yang luas pada lahan yang sama yang kedua membentangkan jaring untuk melindungi tanaman padi jaring ini dipasang untuk mencegah serangan burung jaring ini yang saya lihat sangat memungkinkan diterapkan untuk balai lembaga penelitian pengembangan pertanian yang ada di Bogor saya pernah melihat di kebun percobaan muara di Bogor dia menggunakan jaring bahkan jaringnya permanen dibikinkan dari logam bukan hanya jaring dari benang tapi jaring dari logam yang permanen karena memang tujuannya kemuliaan tanaman tidak boleh ada sedikitpun hama atau penyakit yang menyerangnya dan kebetulan di Bogor yang banyak itu adalah burung dibandingkan dengan tikus atau serangga hama maka digunakan jaring yang permanen cara mekanis yang lain adalah mengusir ini ada beberapa cara ini petani sudah banyak melakukan saya sudah banyak melihat di Jawa, Sumatera, Kalimantan sampai ke Maluku sudah menerapkan cara-cara ini mulai dari memasang bendera atau umbul-umbul atau balon yang bergerak saat tertiup angin menggunakan orang-orang sawah atau scarecrow yang dilengkapi dengan pita plastik dan bunyi-bunyian ini pun dianggap kurang efektif pita hologram atau pita plastik yang mengkilap itu pada saat dia bergerak tertiup angin akan memantulkan sinar cahaya itu membuat burung silau kemudian keping sidi atau dividi bekas ini untuk mengusir burung yang dipasang di ketinggian sekitar 1 meter layang-layang yang bermata seperti predator dan yang F itu saya kasih tanda-tanya patung predator apakah dengan patung itu burung akan takut tapi ini saya dapat dari dari internet ini memang mungkin petani yang menulis jadi untuk yang F itu masih saya pertanyakan karena secara efektivitas itu kemungkinan besar tidak mengusir burung justru yang G bunyi-bunyian misalkan membuat kincir angin yang dilengkapi dengan kaleng dengan berbagai sumber bunyi itu bisa mengganggu burung biasanya kalau dibogor tali yang direntang kemudian dipasang kaleng-kaleng yang berbunyi berisik itu bisa mengusir tapi dalam hitungan menit burung balik lagi sehingga ini dimodif dengan motor bertenaga listrik jadi tidak menggunakan tenaga manusia tenaga listrik atau baterai bisa lebih efisien ini kalau saya search di internet orang-orang ternyata di Eropa Amerika itu sangat bervariasi orang-orang sama itu burung-burungan sama yang kiri dan yang kanan itu ini beberapa banyak gambar yang saya tampilkan ini untuk layang-layang pengusir burung nah ini kalau teman-teman mahasiswa perhatikan mata mata dari layang-layang tersebut gambar mata itu kemungkinan besar dia akan menakuti predator kalau saya ilustrasikan di gambar kanan atas ini ini adalah lepidoptera dengan sayap yang bermotif seperti mata ini kalau saya lihat di TV perbayar natural geografi yang isinya hewan life itu mengengat dengan pola sayap seperti mata itu memang dia tujukan untuk menakuti-nakuti predator predatornya bisa reptil atau burung atau mamalia tapi ini tingkat keberhasilannya tentu saja harus dilakukan suatu penelitian secara ilmiah sampai berapa persen dia bisa menakuti-nakuti mengusir predator biological control yang tadi Pak M juga sudah menjelaskan aves predator itu sebagai pembatas pembatas populasi burung-burung yang ada di bawahnya apakah burung aves omnivore atau aves herbivore pemakan biji atau pemakan insekta atau pemakan segala tapi yang saya amati pada tito burung hantu putih di kebun sawit di Sumatera di Sulawesi pada umumnya dia akan memangsa tikus jauh lebih banyak daripada mangsa yang lain mangsa yang lain itu bisa aves burung-burung kecil di kebun sawit juga bisa reptil dia memangsa ular atau memangsa diawak atau memangsa reptil yang lain di kebun sawit tapi 90% mangsa itu buat tito burung hantu putih itu adalah tikus jadi mangsa utama di kebun sawit kemudian yang kedua mamalia atau reptilia predator ini juga masih tanda tanya karena memang tidak terlalu banyak mamal atau reptil yang memangsa burung-burung itu di perkebunan atau di persawahan bahkan di persawahan itu yang namanya mamalia dan reptilia itu sudah banyak berkurang karena ditangkepi oleh manusia untuk dijual memiliki nilai ekonomi predator tersebut daripada digunakan untuk memangsa hama mending ditangkap dijual harganya lebih mahal yang ketiga mikroba atau patogen ini juga saya belum melihat saintis terutama di Indonesia yang digunakan untuk mengendalikan populasi burung karena patogen ini juga sangat berbahaya tadi Pak M tinggal cerita salah satu kerugian adalah burung sebagai penular sebagai reservoa penyakit dan itu di IPB diteliti oleh teman-teman dari Fakultas Kedokteran Hewan disana ada khusus ahli ahli vertebrata yang menjadi reservoa sumber penyakit bagi manusia terutama menularkan virus nah yang kelima atau terakhir untuk pengelalian adalah kimiawi bisa saya mulai dengan avicida botanis kalau di insekta mahasiswa mengenal ada pesnap pesisida nabati atau inseknisida botanis nah istilah pesisida itu dulu awalnya untuk mematikan karena sida itu membunuh tapi berapa tahun belakangan ini kementerian pertanian mengubah istilah sida menjadi pengganggu fisiologis tidak hanya membunuh tapi mengganggu fisiologis contohnya di insekta mahasiswa mengenal ada antifidan antifidan itu kalau insek sida tersebut disemprotkan ke tanaman serangga hama yang datang dia gak mau makan karena ada bau atau ada rangsang yang membuat nafsu makannya hilang nah disini untuk burung kita bisa menggunakan buah jengkol buah serut umbi gadung brotowali ini yang belum pernah saya uji di IPB ini adik-adik yang mahasiswa di Andalas juga bisa menguji ini buah jengkol buah serut umbi gadung brotowali umbi gadung dan brotowali itu sebenarnya pait pait umbi gadung saya pernah menguji untuk racun tikus itu bisa mematkan tikus tapi tidak 100% karena tikus sendiri juga gak mau makan dengan rasa yang pait umbi gadung apalagi brotowali itu buat penderita diabetes brotowali seperti ini gambarnya ini umbi gadung di Bogor banyak saya yakin juga di Sumatera di Kalimantan umbi gadung ini banyak yang pait bukan gadung yang bisa dimakan gadung pait gak bisa dimakan ini buah serut saya malah belum pernah menggunakan buah serut ini untuk penelitian dan brotowali brotowali ini biasanya lebih ke farmaka lebih ke pengobatan pada manusia oke dan kimiawi yang toksin racun ini saya lihat dari internet itu ada insektisida dengan banatif Dimehipo jadi ini burung makan padi yang disemprot oleh itu sebenarnya insektisida untuk mengendalikan serangga amat tapi burung makan itu juga akan mati tapi ini tidak boleh secara khusus diaplikasikan untuk mematikan burung ini gak boleh jadi burung seperti secondary secondary efek primary-nya untuk insektar gitu ya dan sebetulnya ban aktif insektisida yang tadi Pak M jelaskan DDT DDT itu sudah lama sebetulnya untuk pertanian sudah lama dilarang tapi masih boleh digunakan untuk nyamuk dengan penggunaan yang sangat terbatas sekarang insektisida sudah lebih ramah lingkungan artinya terhadap non-target animal terhadap hewan yang bukan sasaran insektisida sekarang itu sudah lebih ramah dia bisa mematikan insektar tapi tidak mematikan atau tidak beracun untuk mamaya atau aves atau vertebrata yang lain nah petani di Jawa ini juga pernah menggunakan rolandisida ban aktif sang fosfida ini rasun akut warnanya hitam mungkin adik-adik mahasiswa waktu dapat kuliah vertebrata pernah melihat ban aktif ini ini dijual bebas dan ini masih diperbolehkan oleh Kementerian Pertanian oleh Komisi Pestisida untuk pengelolaan tikus sawah saat populasi tikus sawah sangat tinggi jadi saya tidak bisa melepaskan burung ini dengan tikus hama yang lain hama tikus atau insekta karena dia berada dalam satu habitat yang sama dan ini tidak dianjurkan untuk burung hanya untuk tikus sawah tidak boleh untuk tikus sawit tidak boleh untuk tikus rumah hanya untuk tikus sawah yang ke-enam fungisida dengan ban aktif diram ini fungsinya sebagai berkevelan karena baunya yang bisa mengusir sama seperti tadi avisida botanis kemudian tadi Pak M juga menyinggung ada pemandulan chemosterilan untuk tikus sudah cukup efektif tapi untuk burung ini juga masih butuh penelitian yang lebih lanjut azacosterol dicampur dengan jagung konsentrasi 0,1% atau 1 perseribu aplikasi 10 hari ini aplikasi ini sebenarnya terlalu lama 10 hari itu kurang tidak efisien untuk penghambatan reproduksi selama 6 bulan bagaimana cara kerjanya efek penghambatan melalui pemblokiran sintesis kolesterol jadi kolesterol itu menghambat pembentukan kuning telur pada burung oleh Profesor William Elder dari Missouri University dan yang kelima ini juga masih belum diterapkan tapi sangat mungkin dengan disruption of courtship and mating mengganggu proses perkaminan nah ini untuk serangga sudah diterapkan untuk penggareng batang padi kuning ini dosen proteksi tanaman IPB kolega saya bekerjasama dengan Amerika Serikat dan Kanada aplikasi di Karawan itu sudah bisa mengganggu jadi saat imago betina estrus siap dikawin disemprotkan kemikal tersebut maka dia menjadi kehilangan orientasi dia bingung jantan juga bingung jadi gak ketemu jadi saat si hewan betina estrus itu adalah saat dia mau didatang nilai jantan tapi dengan kemikal tersebut maka dia menjadi bingung sehingga proses perkawinnya tidak terjadi kalau dia meletakkan telurnya pun telurnya steril tidak fertil tidak subur tidak akan meletas menjadi larva kira-kira demikian tapi ini kita harapkan ke depan untuk mahasiswa yang menjadi saintis bisa melakukan penelitian nomor 5 ini ini beberapa gambar tanam serempak kemudian bunga yang mencolok berwarna kuning bunga kuning itu saya juga belum pernah menguji apakah bisa sebagai repelen burung itu yang dibogor yang banyak itu umbul-umbul baju bekas bajunya petani kemudian ada orang-orangan sawah kemudian ada tali yang dibentang dengan kaleng-kaleng kemudian yang ke kanan bawah benda-benda mengkilap yang plastik mengkilap menimbulkan cahaya silau nah ini mahasiswa saya mahasiswa IPB yang ada di Batu Sangkar di Sumatera Barat itu petani di desanya jadi saat pandemi ini mahasiswa harus pulang kampung semua mata kuliah vertebrata saya tugaskan mahasiswa yang ada di perkotaan mengamati burung di perkotaan yang ada di perdesaan mengamati burung di sawah dan di sawit ini salah satunya jadi Dita Oktaviani IPB 2020 ya Maret kemarin beberapa terjaring derat atau jaring ini kemudian dikumpulkan saya tanya sama Mbak Dita itu diapain Mbak Dita dijual jual di pasar laku walaupun harganya murah gitu ya jadi jangan dimatikan kalau masih bisa dijual atau bisa dipindahkan ke hutan tapi dipindahkan ke hutan ya balik lagi karena gambar di kanan-kanan ini sawah berbatasan dengan hutan di batu sangkar itu juga menangkap kelelawar ini non-target animal kelelawar juga tertangkap di situ walaupun kelelawar itu ada yang pemakan buah ada yang pemakan insekta pemakan insekta itu yang justru menjadi predator musuh alami surangga hama dan untuk selanjutnya urban area untuk burung gereja tadi Pak M juga sudah menyinggung di habitat permukiman gudang industri menggunakan kapur barus tapi karena untuk tikus di perkotaan selain saya gunakan kapur barus juga saya gunakan karbol karbol desinfektan untuk antibakteri juga minyak tanah tapi minyak tanah sekarang susah didapat sehingga paling karbol atau kapur barus kita gunakan kita pasang di titik-titik dimana ada sarang burung gereja supaya dia gak berdatang lagi merusak sarang burung nah ini akan mematikan telur dan anaknya ini sebetulnya gak kasihan ini ya paling akan lebih manusiawi kalau kita pindahkan kita ambil kita pindahkan ke tempat lain yang kita tolerir kemudian menggunakan burung hantu patung ini juga saya kasih tanda tanya karena dia juga seberapa efektif kemudian perangkap perangkap burung itu mungkin tidak seperti perangkap bentuknya seperti perangkap tikus tapi perilaku burung mungkin agak berbeda dengan perilaku tikus tikus itu lebih curiga tikus memiliki perilaku trap sinus jerah perangkap sementara burung tidak burung intelijensianya masih lebih rendah daripada tikus kalau tikus mungkin pernah kuliah kalau burung mungkin hanya lulus SD saja kemudian mengoleskan bahan repelen misalkan anti nyamuk insektisida yang dioleskan di kulit untuk repelen nyamuk itu juga bisa mengusir burung nah di negara maju seperti contohnya tetangga kita saja di Singapura ini waktu saya presentasi tikus di Urban Pest Summit di Bali 2010 itu kolega dari Singapura dia menggunakan ini bird spikes paku burung yang dipasang di atap memang tujuannya untuk mencegah terutama burung merpati yang di Indonesia kita merpati tidak terlalu tidak terlalu menimbulkan masalah beda dengan di Eropa Amerika atau di Saudi di Saudi di Mekah Medina itu cukup banyak burung merpati tapi Alhamdulillah tidak mengganggu para jemaah haji justru kita beli jagung kita kasih makan burung merpati di sekitar Masjidil Haram kemudian ditujukan pada burung besar bagaimana dengan burung kecil karena burung gereja tidak akan terpengaruh ini kalau pakunya ditaruh di wungan atap burung merpatinya bersarang di bawah atap ini gak ada gunanya ini lebih ke burung yang besar di negara maju di Eropa Amerika pengalaman di Eropa memang banyak burung berpati yang sudah menimbulkan gangguan dari koronan hingga kebanyakan mereka disterilisasi sampai di pohon pohon-pohon dipasang ini supaya burungnya gak mau hinggap tapi ini sekali lagi sampai seberapa efektif untuk mengusir burung nah ini yang agak canggih adalah laser ini adik-adik mahasiswa saya yakin tinggal search di internet ada banyak sekali cara pengendalian burung yang penting adik-adik mahasiswa tahu prinsipnya bagaimana prinsip untuk mengusir terutama mengusir burung dari suatu wilayah yang tidak kita kendaki ini di California di pertanaman anggur jadi laser ini tidak mematikan tapi hanya membuat kaget burungnya pergi dan dia bergerak mengikuti pergerakan burung jadi kalau ada benda yang bergerak dengan sensor ini dia bisa stak untuk mengusir burung di perkebunan anggur ultrasonic tadi Pak M juga sudah menyebutkannya ini sudah banyak dijual nih di pasaran di pertanian untuk tikus pun juga sudah banyak dijual tapi berdasarkan praktek yang saya lakukan yang namanya repellen ultrasonic untuk tikus itu kurang efektif karena tikus juga berkomunikasi secara ultrasonic nah burung ada yang ultrasonic ada yang tidak tergantung jenisnya gitu ya ini tentu saja bisa mengusir burung yang kita harus cermati seberapa besar seberapa efektif burung ini sorry repeller ini dipasang di perkotaan terutama industri industri pabrik terutama pabrik makanan pabrik infra pabrik barang-barang dimana tidak mau tidak ingin ada burung datang ke situ ini yang canggih juga adalah menggunakan gelombang elektromagnetik elektromagnetik waves ini dari Ossi teknologi ini Jerman ini tier vertriber itu adalah repellen hewan untuk burung dan disana yang ditunjukkan memang bukan burung bukan burung gereja tapi burung merpati dan burung gagak pengalaman saya selama studi di Jerman dulu gagak dan merpati itu yang memang cukup mengganggu walaupun mereka tidak pernah membunuh paling memandulkan dengan kemikal yang dapat mengurangi reproduksi membatasi reproduksi tapi tidak matikan bahkan pada beberapa rumah saya amati itu di loteng di atap itu sengaja dia lubangi bahkan dikasih rumah burung rumah-rumahan buat burung sehingga saat musim semi spring itu burung-burung mulai berkicau maka rumah-rumah itu akan didatangi oleh burung tersebut di rumah saya di Bogor saya pasang saya tanam pohon rambutan pohon belimbing tetangga nanam pohon mangga pohon sawo itu didatangi oleh burung dan kelelawar burung pagi hingga sore hari kelelawar senja maghrib hingga malam hari itu sebagai umat beragama kita yakin bahwa dengan menanam pohon besar kalau kita tidak memanen buahnya pun sudah didatangi oleh burung lelawar dan insektak itu insya Allah jadi sedekah apalagi kalau ada orang berteduh saat kemarau berteduh di bawah pohon yang kita tanam apalagi ada buahnya yang jatuh buah mangga buah belimbing yang masih bisa dimanfaatkan ini sama seperti yang tadi sonic animal repeller kalau kita lihat di bawah itu ada banyak hewan ini mouse fox, pigeon, dog, cat, squirrel ini seperti satu alat untuk mengusir beberapa spesies hewan tentu saja ini tingkat keefektifannya harus diuji di kampus di lab laboratorium dia selalu mempromosi human and non-toxic karena memang pendekatan pengelolaan hama sekarang itu adalah human manusiawi dan tidak mengandung bahan kimia ini di bandara tadi juga sudah dijelaskan tadi di gambar pesawat di mana burung bisa mengganggu ini salah satunya di nama dagang Mega Blaster Pro saya tidak mempromosikan itu supersonic bird traveler ini karena pengalaman ponakan yang bekerja di bandara Soekarno-Hatta saya tanya memang kasusnya cukup banyak burung yang ada di bandara Soekarno-Hatta dan juga di bandara lain di seluruh musentara dan ini slide terakhir ini jadi quote yang saya anggap penting terutama untuk kita di haman dan penyakit avoid bird maksudnya menghindari serangan burung avoid bird strikes ini maksudnya untuk seluruh haman dan penyakit by looking at the past and predicting the future jadi prinsipnya kita melihat kerusakan yang telah terjadi musim tanam ini musim tanam sebelumnya tahun lalu dua tahun yang lalu tiga tahun yang lalu untuk kita prediksi kita prediksi di masa depan seperti apa kita akan memperlakukan hama dan penyakit yang menyerang pertanian maupun menyerang permukiman dan saya berharap di jurusan HPT Andalas juga ada mata kuliah hama permukiman yang ke depan tantangannya akan semakin besar dan kalau sarjana pertanian tidak mau bekerja di perdesaan pertanian atau perkebunan maka di permukiman itu adalah salah satu alternatif sarjana IPB banyak bekerja di perkotaan di pest control seperti Terminix atau Rentukil atau yang lainnya banyak sekali ya di Jakarta jumlahnya sampai seratus mungkin di kota besar Sumatera yang saya sering diminta presentasi tikus di Medan dan di Pakanbaru sementara di Padang saya belum pernah Medan Pakanbaru di Sumatera di Kalimantan di Pontianak dan di Balikpapan di Jawa itu sudah hampir seluruh kota besar di Jawa punya pest control untuk urban area demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah kalau ada kata-kata yang menyinggung semoga apa yang kita diskusikan ini nanti memberi manfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah menjadi tabungan kita di akhirat kelak terima kasih bila taufiq halidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada Ibu May terima kasih banyak Pak kita mengatakan bagaimana pengelolaan burung hama mulai dari apa yang tradisional ya Pak ya dengan menggunakan benang menggunakan baju-baju yang sudah usang sampai ke pemanfaatan teknologi dia ada yang tadi menggunakan laser kah atau disruption untuk meeting ya Pak ya banyak sekali mungkin kalau kita di Sumatera Barat masih yang tradisional tradisional Pak betul di Bogor juga sebetulnya iya Pak ya karena kita mengadopsi yang teknologi teknologi baik kesimpulan akhirnya tadi saya tertarik sekali avoid bird strikes by looking at past and predicting the future jadi jangan asal main pengendalian aja ya Pak pokoknya ilmunya pikirkan juga yang akan datang ini agak apa namanya sejalan dengan apa yang disampaikan Pak M jangan hanya berpikir untuk mengendalikan saja tapi lupa dengan kekayaan jenis dari makhluk hidup yang ada di dunia baik kita masih punya cukup waktu untuk melakukan diskusi tanya-jawab dengan dua narasumber kita jadi kalau ada pertanyaan dari para peserta yang hadir saat ini baik dari room chat room chat sepertinya tidak ada pertanyaan kira-kira bagi bapak-bapak ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang pengen bertanya langsung kepada narasumber saya persilahkan mau langsung silakan sebutkan namanya bu PK Dewi Hayati ada yang mau didiskusikan bu PK halo bu Mai ada yang mau kita diskusikan terima kasih ini sebelumnya kepada Pak Nazri Jandra dengan Pak Prof Swastiko ini materi yang menarik nih Bumai pengendalian pengendalian burung hama tadi saya pikir di awal hama burung burung hama ternyata itu maksudnya berbeda ternyata ya Pak Swastiko tadi saya mikirnya tadi ini apa enggak salah ternyata memang adalah burung hamanya jadi bukan hama burungnya jadi kalau hama burungnya berarti ada yang lain lagi yang akan katakanlah membasmi nikah tadi kata membasmi tidak boleh ya Pak kata memberantas tadi tidak boleh nah ini baik ke Pak Swastiko maupun ke Pak Jandra eh saya biasa manggilnya Pak Jandra ya ternyata Pak M ya Pak M ya maaf sebelumnya dari dari dulu-dulu manggil awalnya itu Pak Jandra sih Pak Nadri Jandra ini ini kok saya masih belum melihat ini ya Pak ya tentang kearifan lokal tapi dalam hal kalau tadi Pak Swastiko kan ceritanya penanaman menghindari penanaman di luar musim nah cuma tahun lalu itu Pak saya berkesempatan ke Solok Selatan mencari sebenarnya adalah mencari benih padi ladang nah padi ladang itu kan ditanamnya di apa namanya tuh di di bawah bukit di bawah bukit nah itu kan sebenarnya menjadi bermasalah seharusnya karena akan banyak burung yang memakannya tapi saya entahkah ini kearifan lokal atau apa namanya jadi ada penanaman itu mengikuti bulan Muharam jadi saya lihat catatan saya lagi di HP tapi kok tidak bertemu apa sudah saya pindahkan di bulan kapan itu mesti menanam di bulan mesti mengikut bulan Muharam kemudian kalau sebelum Ramadan itu sudah selesai panen nah kalau mengikuti itu saya juga tidak paham kenapa itu ya Pak kalau mengikuti itu nah hama burungnya lebih sedikit nah ini dari petani-petaninya yang karena saya cari benih padi ladangnya sempat diskusi banyak nah itu yang mereka sebutkan saya tidak tahu apakah itu itu kan kearifan lokal ya Pak ya saya pikir apakah itu nanti berkaitan dengan tadi sudah disebut oleh Pak Jandra apakah ada hubungan pengaruh atau hubungan kondisi di alam habitatnya atau ekologisnya dengan jumlah populasi burungnya nah nah cuman ini kenapa bulan haram pun saya juga tidak paham apakah ada mungkin dari Pak Swastiko ataupun Pak Jandra berkaitan dengan ini itu artinya kan kalau kita menggunakan itu dan memang ternyata benar itu kan bisa menjadi pendekatan tersendiri juga nah kemudian ini khusus ke Pak Jandra ini mungkin bisa diberikan ancar-ancar atau apa sih ini maksudnya masih berkaitan dengan keadilan yang ber apa ya berperikeburungan keadilan yang berperikeburungan ya Pak itu kaitannya kekonservasi atau bagaimana mungkin karena saya belum belum dapat bocoran bukunya seperti apa kira-kira karena ini Pak Swastiko saya kebetulan juga orang masih berkaitan karena saya dari pemulihaan bukan dari proteksi agak agak apa ya namanya agak tertarik bukan agak tertarik karena masih berkaitan dengan konservasi juga ini apa sebenarnya Pak Jandra mungkin itu dulu dari saya Bumai terima kasih Pak Swastiko dengan Pak Jandra sebelumnya ya terima kasih banyak Bu PK Dewi silakan Pak Swastiko dulu mungkin menjawab baik Arifan lokal yang saya baca itu baik di Kompas Harian Kompas maupun di internet itu biasanya dia menghubungkan dengan kimia bahan kimia yang ada di hutan tersebut yang dia lestarikan jadi supaya saat dia menanam padiladang bahan kimia tersebut tetap ada sehingga burung atau hama lain relatif tidak mendekat tapi kalau dihubungkan dengan bulan Muharram Safar dan seterusnya itu kalau yang saya pahami dari Ustadz yang saya dengar di kuliah subuh itu bulan Muharram Safar itu dihubungkan dengan budaya Arab jadi ada yang saatnya untakawin ada yang saatnya Safar itu adalah saatnya berpergian kemudian bulan yang lain itu sebetulnya tidak terlalu berhubungan dengan budaya di Indonesia bulan-bulan yang hijriah itu tapi saya lebih mempercayai pengaruh dari budidaya tanaman terhadap lingkungan lingkungan sekitar dimana agroekologi itu untuk di protesi tanaman IPB mata kuliah agroekologi itu menjadi penting karena salah satu praktikum yang kami lakukan adalah membawa mahasiswa ke badui dalam jadi disana mahasiswa IPB belajar bagaimana pola budidaya masyarakat badui dalam yang tidak menggunakan kemikal sama sekali tapi tanaman padinya itu relatif aman jadi dia menghubungkan dengan lingkungan sekitar apakah kemikal yang dihasilkan oleh tumbuhan tertentu atau cuaca iklim yang membuat hama-hama tidak berkembang pada saat tanaman padi itu ditanam wallah-wallah bisawab itu yang bisa saya jawab hubungannya dengan kearifan lokal yang di Ternate saya pernah di Halmahera Tengah itu hamanya apa babi hutan dan waktu itu usulan saya babi hutan itu dikendalikan dengan predator itu orang-orang sana pada ketawa gimana mungkin Pak kita mendatangkan predator pikiran dia predatornya macan ular piton saya bilang bukan itu Pak predatornya manusia gimana mungkin Pak ternyata disana adalah tambang nikel dulunya dikelola oleh Antam kemudian Antam selesai keluar mengundang IPB untuk reklamasi tambang didatangi oleh orang Tionghoa dia meneruskan tambang nikel dan orang Tionghoa itu berburu babi makan babi saya bilang bener kan babinya sudah tidak jadi masalah lagi itu termasuk kearifan lokal mengundang predator dari luar yang bisa saya kasih gambaran mohon maaf kalau kurang nyambung terima kasih ini perlu penelit yang dilanjut Pak Dodi kalau ada senyawa-senyawa kimia tertentu yang dihasilkan tanaman yang tidak disupai burung untuk hadir petani bertanam itu kan bagus sekali Pak jadi yang mengecek senyawa-senyawa apa yang bertebaran di udara pada waktu itu kali ya Pak betul kira-kira demikian terima kasih Pak Diodi terus Pak M silahkan ditanggapi pertanyaan dari Bu PK Dewi ini frenan dari dulu ini ya ini kebetulan mungkin karena yang bertemu banget itu pas kita pelatihan ini pelatihan menulis popular dulu 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu mungkin ini menarik sebenarnya Bu iya sejak itulah saya mulai agak lebih aktif menulis di yang popularnya lagi bukan melulu di artikel saintifik gitu terima kasih pertanyaannya Ibu PK PK Dewi ini untuk melihat musim-musim tanam itu kalau saya menariknya begini karena apa burung sebenarnya sudah menjadi bagian integral dari kebudayaan kita sebenarnya jadi kalau kita lihat mungkin kalau yang terlihat secara fisiknya mungkin seperti masyarakat daya yang menggunakan burung enggang pada pakaiannya pada tarian-tarian tapi sebenarnya pada banyak daerah itu mereka juga menggunakan kehadiran burung untuk memulai musim tanam terutama itu burung-burung migran yang datangnya hanya pada saat-saat tertentu dan seringkali itu dijadikan sebagai apa sebagai tanda oh ini sudah masuk bulan ini loh ini sudah bisa kita pakai juga karena ada yang mungkin yang saya paling kaitkan dengan itu adalah ininya masyarakat yang hidup pada tempat tersebut itu sudah lama mengamati fluktuasi populasi burung ini terutama untuk burung-burung lokal burung-burung bondol yang ada setiap tahun di tempat kita tapi tentunya akan ada fluktuasi populasinya dan masyarakat kita itu cenderung mengamati itu dan sehingga mereka menggunakan saat-saat tertentu yang mereka berdasarkan pengalaman bulan segini ini biasanya populasinya dikit ini bagus untuk bertanam tapi begitu dia masuk ke bulan berikutnya ini mungkin sudah mulai tinggi lagi jadi kayak gitu mungkin penggunaan pengetahuan pengetahuan masyarakat lokal terkait dengan itu mungkin juga saya belum baca sih tapi menarik juga yang disampaikan Bapak Tostiko tadi tentang adanya senyawa-senyawa mungkin metabolit sekunder atau semacamnya yang membantu ikut merepelen karena kita gak tahu alam mungkin sudah punya mekanismenya tersendiri yang kita mungkin belum tahu betul bagaimana bekerjanya mungkin masyarakat yang masyarakat yang tradisional yang punya keharifan lokal mengamati lingkungannya kemudian mengaitkannya dengan tanda-tanda keberadaan burung dapat menggunakannya untuk kepentingan pertanian ini mungkin yang harus kita dalami lebih lanjutnya cuma masalahnya gini kalau yang belakangan kita kan mungkin karena perpaduan antara global warming sama perubahan sosial di masyarakat sekarang berapa orang yang masih berniat untuk jadi petani dalam cita-citanya bagaimana nilai-nilai kultural yang penting terkait dengan petaninya akan terus diwariskan sementara anak petani sekarang gak mau jadi petani lagi nah ini yang mengkhawatirkan saya yang akan menghilangkan pengetahuan-pengetahuan seperti tadi nah ini mungkin tambahannya jadi hanya mungkin ya memang betul kata ibu tadi ini hanya berdasarkan kepada pengetahuan lokal mereka kearifan lokal mereka yang hasil dari pengamatan sekian tahun sekian tahun sehingga mereka bisa meramalkan bahwa wah pada bulan ini ini hamannya pasti sedikit lebih baik kita bertanam seperti itu mungkin penyebabnya mungkin macam-macam bisa tadi seperti metabolit sekunder atau seperti menurut pendapat saya tadi mungkin karena adanya fluktuasi populasi mungkin seperti itu ini yang mungkin harus kita gali lebih dalam lagi kemudian untuk yang kedua yang buku tadi itu sebenarnya hanya ini aja iseng aja melihat fenomena-fenomena sosial dari kacamata orang biologi gitu dan judulnya kenapa seperti itu ini usulan dari salah seorang teman Abah Baharin dia ahli membuat judul-judul seperti itu makanya agak sedikit nyeleneh kedengarannya keadilan yang berperi keburungan itu diambil dari salah satu judul artikelnya itu tentang bagaimana saya membandingkan antara manusia zaman sekarang yang kadang punya anak satu aja gak keurus tapi burung dia punya anak dalam sekali bertelur itu bisa sampai 10 ekor dia bisa menghidupi semuanya sampai sukses membandingkan seperti itu aja makanya judulnya saya beri waktu itu artikel yang satu itu keadilan yang berperi keburungan nah itu diambil menjadi judul bukunya kurang lebih seperti itu bu oke terima kasih banyak Pak Jandra Pak Swastiko juga Pak ya Pak Dodi terima kasih ini kayaknya kalau kita larikan ini kita bisa kaitkan dengan persoalan religi yang dipahami oleh masyarakat setempat kemudian Pak M menawarkan ada mungkin fluktuasi populasi burung karena migrasi tadi ya Pak M ini bisa jadi memang bahan kimia tertentu yang dilepaskan oleh tumbuhan ke alam yang mempengaruhi kehadiran dan kepindahan dari populasi burung tersebut baik saya lihat ada pertanyaan dari Bu Heni Herwina ini untuk kedua narasumber Bu Heni mungkin bisa disampaikan langsung halo Bu Heni Bu Heni Apakah ingin menyampaikan langsung pertanyaannya ini untuk Pak Swastiko dan Pak Jendra Bee Keeper melaporkan bahwa burung juga salah satu predator lebah madu maupun lebah tanpa sengat padahal sekarang lagi tren peternakan kelulut atau lebah tanpa sengat ini adakah saran pengelolaan untuk predator burung di peternakan kelulut semacam pengalih perhatian atau penolak dari kehadiran burung ini sebagai predator dari apa Bee Keeper silakan Pak Swastiko dulu silakan terima kasih ini kepada Bu Heni atas pertanyaannya jadi yang saya pahami memang lebah madu itu sering diganggu baik oleh insekta yang lain kumbang atau yang lain dan juga oleh burung nah memang kita dapat menerapkan cara untuk mengusir menolak dengan menerapkan repelen repelennya bisa berupa chemicals bahan kimia yang mempengaruhi indera penciuman burung tapi tidak berpengaruh terhadap fisiologi dari lebah tersebut atau repelennya juga bisa berupa mekanis apakah suara ultrasonic atau suara yang lain gelombang elektromagnetik yang bisa mengusir burung tapi jangan sampai mengganggu perilaku dari lebah tersebut itu yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih Pak Dodi silakan Pak M ada gak saran kalau saran teknis saya mungkin gak punya tapi mungkin karena ini dua organisme yang mungkin kita bisa bilang sama-sama hewan jadi mungkin saya mendukung sekali apa yang disampaikan Pak Swastiko tadi bahwa apa yang dilakukan untuk mengusir burung jangan nanti berakibat negatif kepada lebah atau lebah tak bersengatnya tadi terlebih karena yang kita manfaatkan disini bukan hanya lebahnya saja tapi juga produk-produknya seperti madu propolis dan sebagainya apalagi jika penggunaannya nanti penggunaan zat kimia apapun bentuknya yang mungkin kadang kita mungkin bilang bahwa itu masih aman tapi tentunya kita juga perlu berhati-hati karena penggunaan zat kimia di lingkungan sekitar apa bisa jadi nanti akan termanifestasi ke dalam madu atau ke dalam produk-produk lebah lainnya jadi mungkin kalau saya dibilang harus memilih saya mungkin akan lebih ke mekanisme yang bersifat fisik saja mengusir atau menggunakan suara sonik seperti itu jadi karena ini lebah lebah dia saya mungkin dulu belajarnya lebah ini termasuk salah satu yang cukup sensitif terhadap perubahan di lingkungan begitu ya Pak M ada pertanyaan lanjutan dari Bu Henni mohon info dimana kita bisa membeli repellent atau pemakaian sinar ultrasonic untuk mengusir burung ini Pak Pak Swastiko kalau sinar biasanya sinar ultraviolet untuk mengusir apakah tikus atau burung tapi keefektifannya sinar ultraviolet itu juga patut dipertanyakan keefektifannya relatif rendah kalau ultrasonic itu suara suara atau gelombang elektromagnetik itu bisa digunakan untuk mengusir baik tikus maupun burung tapi sekali lagi baik tikus maupun burung dia punya kemampuan untuk beradaptasi artinya pada saat diusir untuk hari pertama dia memang pergi tapi selama dia tidak menemukan sumber daya yang lain dia akan kembali ke sumber daya tersebut lama-lama dia akan beradaptasi jadi dalam waktu mungkin 3 hari 4 hari 5 hari masih efektif tapi setelah itu kalau kita perpanjang sampai 1 minggu atau lebih itu sudah tidak efektif lagi dengan demikian pada pengelolaan secara terpadu integrated itu kita harus memadukan keseluruhan cara pengendalian tidak mungkin ada satu cara pengendalian yang efektif untuk rentang waktu yang panjang satu bulan saja itu sudah sangat sulit mustahil jadi prinsip dalam integrated past management itu adalah menggunakan semua cara yang dapat dipadukan terintegrasi yang efektif efisien dan tidak membahayakan non-target animal demikian terima kasih terima kasih Pak Swastika banyak dijual di Tokopedia di macam-macam itu banyak beli-beli shopee banyak itu banyak tapi tingkat keefektifannya tergantung harga aling harganya puluhan ribu ratusan ribu satu juta dari mahasiswa mungkin ada pertanyaan karena ini kelas boleh nanya enggak Bu Mis Bu Krizilia ya siap Bu Eli oke makasih Bu Mis Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Tadi Pak Swastika sama Pak M sudah memaparkan tentang burung cuma yang ini Pak bisa enggak ini kan kalau burung itu sebagai hama logikanya kan hama itu sekian persen kalau saya lihat mungkin lebih banyak manfaat burungnya daripada hama cuma kita kan cenderung lihat sisi negatifnya gitu kan nah mungkin disini kalau kita lihat di pertanaman sayuran secara umum kan penggunaan pesticidanya sangat tinggi sekali ya Pak nah bisa enggak burung ini dijadikan sebagai indikator semacam kesehatan lingkungan lah karena saya perhatikan kalau saya sering ke lapangan lahan-lahan yang apa ya penggunaan pesticidanya dari daerah yang kurang penggunaan itu jenis burung yang datang lebih banyak begitu apakah memang begitu apa bisa dijadikan seperti itu artinya suatu ekosistem itu sehat tidaknya itu dari keragaman burung yang ada karena seperti tadi ada burung yang sebagai predator permakan serangka nah yang kedua ini kan kalau kita di Sumatera Barat secara umum kan burung gereja atau burung pipit yang selalu saya enggak tahu juga ini kenapa nama burung gereja atau karena memang ingapnya di gereja kali ya Pak M di masjid banyak juga burung hajik namanya burung gereja enggak ada burung mesjid gitu ya nah kalau kita lihat ini seperti tadi dibilang burung itu apa ya hanya bisa diusir nanti kembali lagi begitu nah apakah ini terkait dengan repellen apa namanya kesukaan preferensinya begitu artinya apa kalau di Sumatera Barat orang nanam padi lebih banyak dibanding tanaman buah-buahan atau tanaman apa apa ada kemungkinan kita semacam apa ya seperti tadi Pak Swastiko konsep PHT-nya itu ada enggak kemampuan memilih siapa ketika kita tanam tanaman buah-buahan kalau burung gereja akan lebih senang biji-bijian ada enggak istilahnya semacam berpindah begitu jadi kalau misalnya kemampuan berpindahnya tidak ada artinya kalaupun kita tanam tanaman lain banyak jenisnya tapi dia lebih senang dengan padinya itu kan juga apa namanya kurang efektif juga begitu mungkin itu mungkin itu saja terima kasih kesehatan 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 lingkungan jurusan biologi di Perguruan di Perguruan Indonesia yang susceptible yang tidak tahan yang tidak tahan sebaliknya serangga hama itu justru tahan resisten jadi kalau memang pelaku pertanian melakukan penyemprotan insektisida secara membabi buta tidak bijaksana justru yang pertama kali menjadi korban adalah non-target animal apakah musuh alami ini Mas Wadiga sudah pasti belajar parasitoid predator atau penyerbuk atau burung-burung predator serangga dan sebagainya itu akan menjadi korban terlebih dahulu jadi memang itu yang sekarang menjadi concern kita semua ini di Fakultas Pertanian kita arahnya juga lebih banyak ke konservasi jadi prinsipnya hampir sama seperti di biologi atau di kehutanan mengendalikan mengelola populasi hama tidak dengan kimia lebih ke biological control atau ke mechanical atau ke agronomi itu yang pertama yang kedua untuk tanaman budidaya yang ditanam secara secara polikultur polikultur yang berbagai jenis tanaman kita tanam memang burung itu umumnya cenderung makan biji-bijian yang kita anggap sebagai hama sementara burung yang lain yang makan buah atau sayur atau produk pertanian selain biji itu umumnya relatif tidak ada hampir tidak ada artinya kalau kita tidak menanam sereal tidak menanam padi jagung atau gandum atau sorghum maka burung itu akan mencari makan rumput liar rumput liar ini pun yang di pertanian kita tahu sebagai refugia refugia itu adalah tanaman yang sengaja ditanam sebagai sumber sumber daya untuk musuh alami serangga hama ini masalah juga pasti ya insyaallah sudah mendapatkan kuliah ini dalam kendalian hayati ya untuk memperkaya sumber makanan dari parasitoid maupun predator maka refugia itu ditanam jadi fungsinya lebih ke arah sana mengalihkan perhatian dari burung-burung pemakan biji ke rumput liar demikian terima kasih Pak Swastiko Pak M ada menambahkan ya mungkin senadalah dengan Pak Swastiko tadi karena ini kayaknya kehilmuan kita senadah ya observasi Pak saya dapat banyak juga masukan dari Pak Swastiko ini apanya dan memang di kita di biologi ini kita ada kuliah amdal itu yang menggunakan salah satunya menggunakan burung sebagai indikator bagi lingkungan dan kita lebihnya ke ini ke jenis jadi kalau misalnya ada jenis ini ada jenis itu kemudian populasinya juga kita bisa menentukan kondisinya seperti ini kalau lahannya masih masih bagus masih primer kita akan bisa lihat jenis-jenis tepus seperti stakiris itu namanya karena dia tempatnya memang seperti tempat yang alami masih yang primer tapi begitu sudah terganggu dan sekundar berubah menjadi sekundar dengan tutupan yang di lantai hutan mulai banyak itu mereka biasanya menjauh dari sana karena mereka tidak suka ada yang seperti itu nah itu kita bisa lihat kehadiran jenis-jenis seperti itu mungkin di kawasan tempat sayur juga tempat yang perairan yang banyak tumbuh sayur mungkin ada jenis-jenis itu tentu yang mungkin harus diapakan yang bisa kita jadikan indikator apakah ininya lingkungannya sehat atau tidak kemudian kebetulan juga saya beberapa tahun belakang ini mulai sedikit memperluas keilmuan ke ini ke serangga jadi makanya saya ketemu dan bisa akrab dengan Bu Mai juga salah satunya karena itu ini capung karena capung kayaknya sudah apa prinsipnya dia sama dengan burung dia tersebar luas di banyak tempat dan bisa juga dijadikan indikator jadi ada jenis-jenis tentu yang begitu lingkungan mulai rusak mulai terganggu dia ini dia berkurang bahkan ada teman waktu saya kemarin ikut di Banyuwangi di Jawa Timur itu mereka sudah ini mengembangkan kayak nilai indeks yang kita bisa pakai nanti untuk menilai kondisi lingkungan bisa seperti itu mungkin nanti saya cari lagi bahannya mungkin bisa saya sampaikan lewat Bu Mai nanti kemudian untuk kemungkinan pengalian perhatian saya yang tahunya begini nih karena dulu pernah dipraktekan waktu saya di Kansas ini Kansas kan terkenal sebagai sunflower ini sunflower state negara bagian bunga matahari bunga matahari dan mereka umumnya di Amerika itu menggunakan bunga matahari sebagai pengalihan dari dua hama pertama hama serangga ketika bunga mataharinya sedang mekar kan kuningnya bagus itu dan dengan kalau tidak salah saya ini radiasi cahaya yang dipantulkan oleh bunga matahari yang berwarna kuning itu menarik serangga jadi serangga cenderung akan datang ke bunga matahari dibandingkan dengan ke tanaman pokok jadi bunga matahari ini ditanam di pinggir-pinggir di pinggir-pinggir petakan-petakan tanaman utamanya kemudian ketika masak ketika dia masak tentu bijinya ada biji bunga matahari ini kan cukup besar dan cenderung lebih menarik bagi burung dibandingkan dengan dengan memakan biji padi atau biji sorghum atau semacamnya seperti itu ini mungkin solusi yang cukup menarik juga tapi saya nggak tahu berapa besar presentasinya atau bagaimana cara yang efektifnya untuk menggunakan tumbuhan-tumbuhan pengalihan perhatian seperti ini tapi mungkin ini menarik bagi kita karena bunga matahari menurut saya nggak begitu umum di kita di tempat kita jadi mungkin seperti itu tambahan saya jadi penelitian Pak penelitian mahasiswa kita penelitian bagi kita ini lihat penelitian nih jadi banyak banyak pokok pertanian kita rekayasa ekologi dengan tanaman berbunga juga nih Pak Swastiko kita masukkan juga bunga matahari untuk menghadirnya burung di lahan gitu ya betul ini kayaknya jadi pertanyaan terakhir ini kemarin ketika saya mau mengajukan ke mahasiswa kita mau mengadakan visiting lecture saya minta mahasiswa untuk mengumpulkan berbagai pertanyaan ini salah satu pertanyaannya nih Pak M udah berapa spesies burung hama yang ada di Sumatera Barat nih kalau ke begini nih Pak M nih jawabnya Sumatera Barat yang dari Pak M lakukan penelitian karena kalau mungkin secara umum burung hama ada gitu burung gitu ya mungkin kalau diklasifikasikan sebagai burung hama menurut pengetahuan Pak M itu sudah berapa kemudian ada satu pertanyaan lagi dari Pak Rustam ini ini kayaknya kepala BPTP Riau ini Pak Swastiko menyatakan bahwa burung merupakan OPT peringkat pertama kehilangan hasil padi di Riau pengendalian apa yang bisa disarankan oleh Pak Swastiko untuk pengendalian terpadunya terintegrasinya karena selama ini petani hanya menggunakan jaring ikan untuk pengendalian mungkin Pak M dulu silakan oke Bu May terima kasih pertanyaannya ini mungkin sebagai perbanding karena saya belum istilahnya belum tuntas menjelajahi seluruh Sumatera Barat tapi yang dari buku yang kemarin saya terbitkan Api Fauna Limau Manis itu dari limau manis saja kita sudah punya 165 jenis sekarang burung yang ada tapi kalau nanti pertanyaannya berapa yang bersifat sebagai hama tentu kita lihat hamanya hama apa dulu karena nanti itu konteksnya akan berbeda antara hama pemukiman dengan hama pertanian tentu akan beda kalau yang pertanian kita punya burung-burung pipit ada kalau yang paling umum itu ada tiga oke burung bondol haji itu loncuran maja kemudian pipit packing bolon cura pungtu lata satu lagi pipit tunggir putih loncuran striata itu yang paling umum ada di kita kemudian tentunya burung gereja yang sifatnya dia lebih keurban tapi dengan beberapa pengamatan saya belakang ini membuktikan bahwa mereka juga bisa rural gitu lebih banyak ke daerah-daerah daerah pinggiran nah ini juga artinya harus kita pikirkan apanya dan ditambah dengan burung gereja ini tambah lagi mungkin karena dia dekat dengan manusia ini kemarin yang saya dengan Bu Heni rencananya mau meneliti parasitnya juga tapi belum jadi kita beranggapan bahwa dia kemungkinan ada mungkin kalau misalnya potensi parasit dalam tubuhnya ini mungkin nanti juga akan menjadi potensi zoonosis bagi manusia masanya kita belum-belum sempat menelitinya kemarin dan kemudian mungkin dalam skala kecil karena saya gak tahu seberapa besar luasan lahan pisang yang ada di Sumatera Barat itu burung-burung burung-burung madu itu bisa juga dibilang sebagai apa di sana kita punya sekian banyak burung madu tapi yang paling yang paling apa dekat dengan pisang dan bisa menyerbuki pisang itu ada apa sekitar sembilan jenis tapi untungnya tidak semuanya suka dengan daerah yang sudah terubah oleh manusia hanya ada dua atau tiga jenis yang mungkin bisa masih mau masuk ke kawasan kita itu burung-burung pijantung arachnotera itu mereka kalau menurut saya ini mungkin alami sih tapi bagi petani pisang tentu menimbulkan gangguan karena dia menimbulkan biji di dalam pisang jadi pisang gak bisa diapakan lagi mungkin kalau detailnya mungkin gak sampai sekitar 10% dari seluruh burung yang ada di yang mungkin tercatat untuk Sumatera Barat kita belum menghitung burung pegunungan saya melihatnya perbandingannya dari burung kampus yang saya udah tahu betul jenisnya 165 jenis mungkin gak sampai sekitar 10-an jenisnya mungkin yang berakibat langsung kepada lahan pertanian tapi kalau kita menghitung akibat lainnya ke aspe lay di kehidupan musuh mungkin bisa nambah jenisnya itu aja bu ya terima kasih pas penjelasannya Pak M kita mintakan Pak Swastiko untuk menjawab pertanyaan Pak Rustam ini baik terima kasih Pak Rustam atas pertanyaannya ini memang kasus di Riau sama persis dengan di Bogor karena beda dengan yang di Pantora Jawa Barat Kerawang Subang itu hama utama tikus sawah tikus sawah di Bogor tidak ada karena Bogor itu agak tinggi 250 meter DPL tikus sawah sudah tidak suka apalagi lebih tinggi lagi di Cianjur itu lebih gak ada lagi tikus sawah tapi justru di ketinggian ini burung burung bondol burung pipit itu justru menjadi yang utama yang saya lihat di Bogor itu sama seperti yang Pak Rustam lihat di Riau tapi memang harus dikombinasikan Pak kombinasi antara jaring jaring kalau jaring menutupi saja tidak ditambahkan cara lain itu burung masih berusaha melembus berusaha melembus jaring yang menutupi tanaman padi jadi memang jaring itu harus dikombinasikan dengan ngusir mengusir masih yang tradisional gak boleh Pak di Bogor itu gak ditarik-tarik jadi mulai dari dan burung bondol itu aktif pagi hari dan sore hari saat zuhur gini biasanya serangan kurang karena burungnya istirahat mungkin makan siang sholat zuhur dulu nanti pada sholat asal burung nyerang lagi jadi memang hanya pagi dan sore pagi dari jam jam 6 jam 7 sampai jam 9 saat duha setelah itu udah praktis hilang sore pada asal sampai sebelum maghrib jadi 2 kali sehari itu petani harus narik tali yang dihubungkan dengan kaleng yang dibunyikan dihubungkan dengan orang-orang sawah jadi tetap tidak bisa melindungi tanaman padi saja tapi juga harus mengusir yang sifat usirannya juga hanya sekian menit burungnya pergi orangnya diem burungnya datang lagi jadi memang terus kontinion kombinasi kedua itu insya Allah akan lebih baik Pak daripada kalau hanya jaring saja demikian lumayan terima kasih ya terima kasih banyak Pak swastiko Pak M sudah memberikan pencerahan dan pengayaan ilmu di bidang protek beratahama ini kalau kemarin kita hanya fokus ke budidaya tanaman padisawa saja kini sudah melebar ke pemukiman ke perkebunan atau malah ke hutan karena waktunya sudah membatas ini Pak sudah setengah satu 12.30 mungkin kita mintakan ada semacam closing statement dari Pak Dodi sama Pak M Pak Pak yang lebih tua dulu ya ya Pak baik jadi pendekatan dalam IPM Integrated Pest Management di Indonesia kita sekarang itu falsafahnya sudah mengelola populasi kalau istilah Pak MD biologi itu mitigasi jadi tidak memberantas tidak mengendalikan tapi mengelola istilah mengelola kita juga tidak mematikan tapi mencegah kerusakan tanaman atau mencegah gangguan di permukiman supaya hama-hama tersebut tidak sampai merugikan kita manusia dan istilah sida itu pesisida juga sekarang lebih diarahkan perusahaan itu juga sudah mengarahkan ke tidak membunuh jadi saya sudah mendapat ilmu juga dari komisi etik hewan kami di PB ada mudah-mudahan di Andalas juga ada komisi etik hewan bagaimana kita melakukan penelitian terhadap hewan bahkan terhadap hama pun tidak boleh menyakiti bahkan untuk negara maju Belanda dan negara Eropa lain Australia Amerika dia mengatakan bahwa racun tikus itu sudah menyakiti tikus jadi sudah tidak boleh dipakai demikian juga insektisida terhadap serangga tidak boleh lagi cari cara yang lebih aman jadi istilahnya kita berteman berkawan dengan yang dulu kita sebut hama tapi sekarang kita anggap sebagai kawan tujuannya memang untuk menjaga produktivitas pertanian supaya tidak turun tapi dengan cara konservasi demikian Bumai terima kasih close man yang sangat menarik sekali Pak silakan Pak M terima kasih Bumai mungkin yang bisa saya katakan sebagai penutup ini mungkin kita mungkin harus ini mengubah sudut pandang kita kepada semua organisme yang ada di sekitar kita terutama yang sekarang kita omongi sebagai burung hama jadi kita mungkin hanya melihatnya sebagai kekinian saja bahwa dia sekarang menjadi hama tapi kita sering lupa bahwa mungkin ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan dia menjadi hama sehingga pandangan-pandangan seperti ini tentunya nanti akan mempengaruhi bagaimana kita akan memperlakukannya nanti kemudian juga kita harus mengingat bahwa semua organisme seperti yang agama kita bilang tidak ada yang diciptakan di dunia ini yang tidak ada gunanya jadi kita juga harus berpikiran yang sama untuk masalah hama ini bahwa hama itu bisa jadi mungkin dia di lain tempat di lain waktu di lain kesempatan dia mungkin ada gunanya bagi kita nah ini mungkin yang apanya mungkin sekarang kita tertutupnya karena dia merugikan jadi basmi aja atau kurangnya atau gimana dan tadi yang mungkin saya bilang dan juga senada dengan yang diuraikan oleh Bapak Swastiko bahwa kita mungkin harusnya sudah punya dokumentasi bagaimana kemunculan semua hama yang ada serta apa praktek yang sudah kita lakukan sejauh ini baik di pertanian itu sendiri ataupun dalam menangani hamanya sehingga kita bisa tahu atau bisa paling tidak mereka-reka kenapa ini muncul hama kemudian dari apa yang sudah kita ketahui bagaimana cara menanganinya dan tentunya kita bisa memprediksi ke depannya kira-kira bagaimana sehingga ini bisa lah tadi apa yang disampaikan oleh Pak Swastiko bahwa mengendalikan hama secara terpadu itu bisa menjadi sesuatu yang sama-sama menguntungkan win-win solution bagi lingkungan juga dan tentunya bagi kita yang hidup di dalam lingkungan ini begitu Ibu terima kasih luar biasa kemudian resumber kita siang ini jadi merubah paradigma dari menyatakan hama harus dikendalikan sekarang lebih ke konservasi kita tanaman kita selamat yang kita sebut hama juga tidak punah terakhir kita mintakan kepada ketua jurusan kita Ibu Nurbailis Ibu Nurbailis masih ada di sini terima kasih terima kasih berkat rahmat dan karunianya kita sudah dapat melaksanakan kuliah tamu dengan narasumber yang sangat berkompeten sekali salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam yang telah membawa kita kepada kehidupan seperti saat ini yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Pertanian Bapak Munzir Husniah dan yang saya hormati Bapak Swastiko dan Bapak Muhammad Nazri sebagai narasumber pada kuliah tamu ini selanjutnya yang saya hormati Ibu Maisarahwati sebagai moderator dan sekalian yang inisiasi terlaksananya kuliah tamu ini Alhamdulillah sudah selesai kita dengarkan materi yang diberikan oleh kedua narasumber kita yang cukup lengkap mulai dari bioekologi sampai ke pengendalian kemudian juga dengan diskusi yang sangat berkembang mengenai burung terutama burung sebagai hama tanaman dan kita 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 dengar bahwa memang narasumber yang diundang buku misi ini sangat berkompeten di dalam ilmu mengenai burung ini sehingga kita dari baik kita sebagai staff pengajar maupun mahasiswa ataupun praktisi yang ikut di dalam kuliah tamu ini mendapatkan ilmu yang cukup banyak Pak untuk itu kami dari jurusan hama penyakit dan panitia yang telah melaksanakan kuliah tamu ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber mudah-mudahan bagi Bapak menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT kalau ada kekurangan di dalam pelaksanaan kuliah umum ini kami dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya kebutuhan di keempatan lain kita dapat bertemu lagi dan secara resmi kita tutup secara resmi kita tutup kuliah tamu ini dan kita mau menyerahkan sertifikat untuk kedua narasumber kita silahkan Bu Mis ini ser apanya sertifikatnya ini Bu oh ya ini ini sertifikat untuk Bapak Dokter Insinyur Swastiku Priambudu MSI sebagai tanda terima kasih kami Pak selanjutnya ini sertifikat untuk Bapak M. Nazra Jandra SSI MSI terima kasih Bu ya terima kasih kembali Pak dan kita akhiri acara ini dengan bacakan Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Pak Jandra Terima kasih Bu May Terima kasih Bu Nur Bailis Sama-sama Pak Terima kasih Bapak-bapak Narasumber Bu May Panitia Sama-sama Sehat selalu Nanti diundang lagi Bersedia ya Pak Insya Allah Insya Allah Terima kasih Kapan-kapan Kedarmaga lagi Pak Gimana Saya kedarmaga Mainnya ke kehutanan Biasanya Pak Oh kehutanan Orang-orang burung Di sana kan Dengan Pak Jarwadi Bukan Pak Pak Jarwadi Bukan dengan Bu Yeni Bu Ani Bu Yeni Oh iya Ada juga Bu Ani Bu Yeni Pak Jarwadi Saya dengan ibu-ibunya Pak Cari yang ibu Ini karena pelatihan Ini dulu Pelatihan apa Pencincinan burung Itu sama Beliau-beliau Jadi makanya Jadi sebenarnya Saya juga pakai jaring Untuk ini Untuk penelitian Menangkap Menangkap Tapi lepasin lagi Dikasih cincin dulu Dikasih tanda gitu ya Pak Dikasih tanda Jadi biar Kalau ketangkap lagi Bisa dibandingkan Parameter tubuhnya Tapi jarang sih Yang dapat Ketangkap ulang Pernah sih yang satu Di gunung Gunung Singgalang dulu Yang kita tangkap Di tahun berapa ya Di ribu Berapa gitu 2004 Ketangkap lagi satu Di tahun 2010 Jadi kira-kira Enam tahun Enam tahun Ya dia kecil Kecil cuman burungnya Tapi kita bisa lihat Dari cincinnya Oh ini yang dulu kita ini Kita cincinin Tahun itu Tahun sekitar 2004 gitu Sekarang ketemu lagi Tahun 2010 Enam tahun dia Di hidup gitu Gitu Pak Baik Terima kasih Terima kasih Sekali gak apa-apa Salah sendiri Oke deh Sampai jumpa Semuanya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih